Ah! Jiao Dahu, yang berada di depan, tiba-tiba menjerit sedih. Dia berjuang dalam ketakutan dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Diserang oleh Desolate Ruin Poison sungguh menyiksa. Hanya dalam beberapa nafas, wajah Jiao Dahu menjadi kuning dan dia jatuh pingsan ke tanah. Jika Desolate Ruin Poison disuntikkan terlalu banyak, Desolate Ruin Poison akan membuat seseorang tidak sadarkan diri dalam sekejap. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, itu tidak berguna. Jiao Dalang dan Jiao Guan Wen berada di belakang. Ketika mereka melihat Jiao Dahu jatuh ke tanah bahkan sebelum dia bisa menembus kabut beracun, mereka berdua panik dan berhenti bergerak maju. Mereka tidak berani melangkah maju lagi. Tuanku, kita tidak bisa pergi. Jiao Guan Wen berkata dengan cemas. Jiao Dalang, sebaliknya, berteriak ketakutan, Oh tidak, aku juga menghirup racun reruntuhan Desolate. Namun, dia tidak jatuh ke tanah. Jelas, dia tidak menghirup Desolate Ruin Poison sebanyak Jiao Dahu. Namun, bekas bintik kuning mulai terlihat di wajahnya. Mereka menggeliat tanpa henti dan sepertinya menyebar dengan cepat. Ini sangat aneh. Jadi Jiao Dragon memarahi dengan marah, sampah. Apa yang kamu takutkan hanya dengan sedikit Desolate Ruin Poison? Pergi berkeliling dan tangkap dia. Jiao Dalang dan Jiao Guan Wen mengeluh tanpa henti. Sedikit racun kehancuran yang sunyi. Pergi berkeliling dan tangkap dia. Mudah untuk mengatakannya. Sebagai seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan, Naga Giyok Jiao tidak berani melewatinya. Sebaliknya, dia ingin mereka mati. Konyol sekali. Namun, mereka tidak berani membangkang. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menjauh dari racun reruntuhan Desolate. Mereka mengitari kabut beracun dan bergegas menuju Muyu. Namun, bulu yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar Muyu lagi. Alang-alang ini berdiri di udara seperti jarum penstabil laut. Setan dan hantu mundur dan tidak berani melangkah lebih dekat. Hal yang paling menakutkan adalah tidak hanya ada alang-alang di sekitar Muyu. Semua tanaman dirawa mulai tumbuh liar dan menjerat Naga Giyok Jiao dan yang lainnya. Tanaman rapu ini bahkan dapat menghancurkan seorang penggarap tahap pendirian yayasan. Namun, mereka telah menjadi senjata pembunuh yang mengejutkan Naga Jiao Giyok tahap melewati kesengsaraan. Anak nakal. Tunggu saja. Mundur. Racun reruntuhan desolate di tubuh ular Giyok membuatnya semakin gelisah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa ragu-ragu. Muyu bisa mengendalikan tanaman, yang berarti dia bisa mengendalikan racun reruntuhan desolate. Dia harus berhati-hati agar tidak membiarkan lebih banyak racun reruntuhan desolate memasuki tubuhnya. Jiao Dalang dan Jiao Guanwen buru-buru lari. Jiao Dalang awalnya ingin menyelamatkan Jiao Dahu, tapi Jiao Dahu sudah dikelilingi oleh racun reruntuhan desolate. Jika mereka pergi untuk menyelamatkan Jiao Dahu, mereka mungkin akan diserang oleh racun itu juga. Karena itu, mereka meninggalkan Jiao Dahu begitu saja dan lari dari tepi rawa. Alang-alang ini sangat berguna. Siaosuai menghela nafas. Siapa sangka bahwa mereka akan mampu mengusir Naga Banjir Giyok yang melewati kesengsaraan dengan buluh yang lemah ini. Muyu berjalan ke sisi Tuan Besar Ulat Sutera Surgawi dan Nyonya Besar Ulat Sutera Surgawi. Dia menepuk-nepuk tubuh besar mereka dan berteriak, Tuan Besar Ulat Sutera Surgawi, sekarang tidak apa-apa. Kita harus meninggalkan tempat ini. Kita akan mati, kita akan mati karena racun reruntuhan desolate. Kita pasti akan mati. Guru Agung Ulat Sutera Surgawi terus berteriak dengan gelisah. Muyu sangat tidak berdaya, Tuan Besar Ulat Sutera Surgawi, katakan sejujurnya. Bagaimana Ulat Sutera Surgawi bisa diracuni? Kalian dilahirkan dengan ketahanan terhadap racun yang kuat. Racun reruntuhan desolate tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Guru Agung Ulat Sutera Surgawi mendengar ini dan mengangkat kepalanya. Kedua matanya yang kecil menatap Muyu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Banyak monster yang telah diracuni sebelumnya. Tapi katakan padaku, kapan Ulat Sutera Surgawi diracuni? Muyu mengangguk. Tuan Besar Ulat Sutera Surgawi dan Nyonya Besar Ulat Sutera Surgawi memikirkannya. Sepertinya mereka belum pernah diracuni sebelumnya. Belum lagi racun reruntuhan desolate, bahkan parasit dari racun reruntuhan desolate pun biasanya mengabaikannya. Setelah memastikan bahwa mereka tidak terluka, mereka kembali ke bentuk manusia. Dokter tua itu duduk di tanah dan terengah-engah. Bintik-bintik kuning kembali muncul di wajahnya. Keluarga Ulat Sutera Surgawi tidak takut dengan racun reruntuhan desolate, namun dokter tua itu berbeda. Cepatlah, aku harus mendetoksifikasi dokter tua itu. Aku minta maaf karena telah menyianyiakan darahmu. Muyu telah menyiapkan penawarnya sebelum datang ke sini. Dosis penawarnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi keracunan dokter lama. Tanpa berkata apa-apa, dia memasukkan sebatang bulu ke dalam kulit guru besar Ulat Sutera Surgawi dan mulai menghisap darahnya. Guru Agung Ulat Sutera Surgawi memekik seperti babi yang disembeli. Hampir saja, di mana naga banjir Giyok dan yang lainnya. Dokter tua itu memuntahkan seteguk darah hitam terakhir dan bertanya. Setelah diracuni, dokter tua itu sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, dia teringat naga banjir Giyok. Tentu saja mereka diusir oleh kita, kata suai kecil sambil menjulurkan kepalanya dari bahu Muyu. Ah, mereka diusir oleh Muyu. Dokter tua itu membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya. Tapi bagaimana mungkin? Naga banjir Giyok adalah monster di tahap kesengsaraan. Guru Agung Ulat Sutera Surgawi mau tidak mau berkata. Bagaimana itu tidak mungkin? Menurut Anda bagaimana Raja Goblin laut diselamatkan? Apakah dia keluar sendiri? Bukankah aku dan Muyu yang menyelamatkan Raja Sea Goblin bersama-sama? Suai kecil berkata dengan bangga. Muyu menjentikan kepala suai kecil dan berkata kepada Guru Agung Ulat Sutera Surgawi, kedua Ulat Sutera Surgawi dan harta karun kecilmu belum bangun, kan? Seluruh keluarga Great Master Heavenly Silquam dibawa ke sini. Ada juga gadis kecil pemalu dan empat Ulat Sutera Surgawi. Dua di antaranya baik-baik saja, tetapi dua lainnya tidak sadarkan diri. Guru Agung Ulat Sutera Surgawi segera bertanya kepada dokter tua itu, Dokter tua, tolong lihat kedua harta karun kecilku. Apa yang terjadi pada mereka? Dokter tua itu menyentuh Ulat Sutera Surgawi kecil dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Ulat Sutera Surgawi kecil itu. Setelah beredar ke seluruh tubuh Ulat Sutera Surgawi kecil, pada akhirnya dia berkata, mereka baik-baik saja. Kedua harta karun kecil itu agak lemah dan tidak memiliki cukup darah. Mereka pasti telah mengambil darahnya. Sekarang kamu harusnya tahu siapa yang membunuh Ulat Sutera Surgawi dan harta karun kecilmu, kan? Guru Agung Ulat Sutera Surgawi segera merasa malu. Ketika mereka dibawa ke ular giok dan melihat Ulat Sutera Surgawi dan harta karun kecil yang hilang, dia tahu bahwa dia telah menganiaya Muyu. Ibu Guru Agung Ulat Sutera Surgawi dengan erat memeluk Ulat Sutera Surgawainya dan berkata dengan rasa bersalah, Muyu, kami salah saat itu. Kamu tidak peduli dengan masa lalu dan menyelamatkan kami. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Itu, Muyu, teman kecil, ini semua salahku. Ketika kami melihat tubuh Ulat Sutera Surgawi dan harta karun kecil, kami kehilangan akal sehat. Kami benar-benar minta maaf, wajah Tuhan besar Ulat Sutera Surgawi akan berubah menjadi hijau ketika dia gugup. Dia masih terlihat agak aneh sekarang. Tidak apa-apa, siapapun akan menjadi seperti ini setelah kehilangan anak mereka. Saat kedua harta karun kecil terbangun, kamu bisa bertanya kepada mereka tentang hilangnya mereka. Muyu berkata dengan ramah. Faktanya, Muyu merasa sedikit bersalah. Ketika dia datang ke Lembah Fajar, dia selalu waspada terhadap balas dendam ular giok. Dia tidak menyangka Jiao Dahu dan Jiao Dalang akan menjebaknya sedemikian rupa. Mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh seekor Ulat Sutera Surgawi kecil yang belum mendapatkan kesadaran. Dia hanya ingin melakukan perbuatan baik. Dia ingin membantu penduduk Valley of Dawn menyingkirkan racun reruntuhan desolate. Dia bahkan memberitahu dokter tua itu formula penawarnya agar iblis Lembah Fajar tidak terancam oleh racun reruntuhan desolate di masa depan. Namun, betapapun baiknya dia, dia tidak bisa menang melawan rencana orang jahat. Keluarga Great Master Heavenly Silkwom dan dokter tua itu hampir dibunuh secara brutal oleh ular giok. Ular giok itu terlalu kejam. Meski telah diusir, Raja Diamond Luan Feng tidak ada di sini. Jika ia kembali untuk membalas dendam, apa yang harus kita lakukan? Kata dokter tua itu dengan cemas. Jangan khawatir. Ular giok baru saja diracuni oleh racun reruntuhan desolate. Seharusnya sibuk menekan racunnya sekarang. Setidaknya itu tidak akan sampai ke Lembah Fajar selama beberapa hari. Muyu melirik Jiao Dahu yang malang yang ditinggalkan oleh ular giok. Dia sedang tidak mut untuk menyelamatkan Jiao Dahu. Orang ini bahkan membunuh ulat sutra surgawi Lil, Bao yang tak berdaya. Bahkan orang tua itu tidak akan berbaik hati menyelamatkannya, apalagi Muyu. Sekarang, ular giok telah membayar harganya. Tapi, tapi saat kita ditangkap oleh ular giok, banyak darah kita yang diambil. Sekarang mereka memiliki formula penawar racun dari dokter lama dan darah kita, bukankah mereka akan segera pulih? Nyonya ulat sutra surgawi sangat khawatir. Muyu tersenyum, jangan khawatir. Biarkan mereka mencoba menyembuhkan racunnya. Dia melirik ke arah dokter tua itu dan melihat bahwa dokter tua itu juga sedang menatapnya. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, mereka akan menanggung akibatnya. Ular giok dan yang lainnya kembali ke jurang pantai utara. Ketiganya tidak terlihat bagus. Ular giok sudah sangat keracunan dan dia secara tidak sengaja menghirup sebagian racunnya. Sekarang, tubuhnya terjatuh dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Racun kehancuran sunyi yang dideritanya jauh lebih serius daripada racun Jiao Dahu. Dia telah menekannya dengan budidaya tahap melewati kesengsaraan. Meski dia hanya menghirup sedikit, itu sudah cukup untuk membuat racun reruntuhan desolate yang dia tekan kembali muncul. Jiao Guanwen, apakah kamu melihat bagaimana orang tua itu membuat penawarnya? Tanya ular giok. Tuhanku, orang tua itu menambahkan beberapa tanaman herbal ke dalam penawarnya dan ramuan aslinya. Saya sudah menghafal semuanya, kata Jiao Guanwen dengan hormat meskipun merasa tidak enak badan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat buat penawarnya. Kami masih memiliki banyak darah ulat sutera surgawi. Setelah saya sembuh, saya akan memberikan sisanya kepada Anda. Desak Ular Giok Sebagai pemimpin salah satu dari empat suku naga, Ular Giok sangat teliti. Setelah menangkap keluarga ulat sutera surgawi, dia telah mengambil banyak darah dari mereka untuk mencegah Raja Monster Luan Feng tiba-tiba kembali. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi darah ulat sutera surgawi yang tersisa. Namun, Raja Monster Luan Feng tidak kembali. Sebaliknya, Muyu menyelamatkan mereka. Ular Giok masih sangat marah. Jiao Guanwen tidak berani lalai. Dia buru-buru mengeluarkan ramuan yang digunakan dokter tua itu untuk membuat penawarnya. Dia ingat dengan jelas jamu apa yang digunakan dan berapa harganya. Selain ramuan yang ditambahkan dokter tua di tepi rawa, semangkuk penawar racun putih dengan cepat dibawakan oleh Jiao Guanwen. Jiao Dalang dan Jiao Guanwen menatap penawarnya, terutama Jiao Guanwen. Saat dia membuat penawarnya, dia harus menanggung siksaan racun reruntuhan desolate di tubuhnya. Penawarnya ada di tangannya, tapi dia tidak bisa mengkonsumsinya. Ular Giok melihat penawarnya dengan penuh semangat. Dokter tua itu telah menggunakan obat penawar ini untuk mendetoksifikasi racun reruntuhan desolate. Ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya terbebas dari racun reruntuhan desolate yang telah menyiksanya selama lebih dari 10 tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras. Dia mengambil penawarnya dan meminum semuanya sekaligus. Begitu penawarnya masuk ke tubuhnya, dia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya seolah-olah sedang terbakar. Darah ulat sutera surgawi dicampur dengan ramuan herbal ke dalam darah ular Giok. Ia mulai mencari racun reruntuhan desolate yang telah menyebar ke seluruh darahnya. Darahnya tampak mendidih dan mulai berubah. Ini normal. Ular Giok mengertakan gigi dan menahan rasa sakit saat dia berkata pada dirinya sendiri. Darah ulat sutera surgawi mulai berpengaruh di tubuhnya. Ular Giok menyadari bahwa perutnya seperti mendidih. Racun kehancuran desolate di meridiannya dilakukan oleh darah ulat sutera surgawi. Bekerja. Bekerja. 762. Meskipun Jiao Dafang dan Jiao Guanwen masih menahan rasa sakit dari racun reruntuhan desolate, mereka segera memahami bahwa obat penawar yang diberikan oleh dokter tua itu tidak mungkin salah ketika mereka melihat ekspresi gembira di wajah Jade Jiao Dragon. Mereka juga sangat bersemangat karena masih memiliki banyak sisa darah ulat sutera surgawi. Jika semangkup darah ulat sutera surgawi dapat menyembuhkan naga Giok Jiao dari racun kehancuran yang sunyi selama lebih dari 10 tahun, maka mereka dapat diselamatkan. Jade Jiao Dragon telah memperhatikan kondisi tubuhnya. Dia tidak berani lengah. Namun, ketika darah ulat sutera surgawi secara bertahap menghilangkan racun reruntuhan desolate, dia sudah bisa membayangkan kondisinya setelah penawarnya dihilangkan. Dia bahkan yakin bahwa budidayanya akan maju lebih jauh. Jika saatnya tiba, aku harus membunuh Muyu. Naga Giok Jiao mengepalkan tangannya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Racun kehancuran sunyi di tubuh naga ular Giok tiba-tiba menjadi gelisah lagi. Darah ulat sutera surgawi masih mengalir di dalam darahnya, namun ramuan yang dibungkus dengan darah ulat sutera surgawi telah kehilangan efeknya. Racun reruntuhan desolate yang tersisa di tubuhnya tidak bisa lagi dihilangkan. Tidak hanya itu, racun reruntuhan desolate yang baru saja dinetralisir dihidupkan kembali dan mengamuk di dalam tubuhnya. Kemudian, darah ulat sutera surgawi juga didorong keluar oleh racun reruntuhan desolate. Saat darah dipaksa keluar dari tubuh Jade Jiao Dragon, racun reruntuhan desolate sepertinya terstimulasi dan mulai mengikis tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Puff! Jade Jiao Dragon tidak berhasil mengatur napasnya. Setegup darah yang tertahan di dadanya tumpah dan terciprat ke tanah. Dia memuntahkan darah. Jiao Dafang dan Jiao Guanwen sangat terkejut karena mereka ingat dengan jelas bahwa dokter tua itu mengeluarkan setegup darah hitam setelah penawarnya dihilangkan. Jiao Dafang juga ingat bahwa saudara kucing ekor sembilan baru pulih setelah memuntahkan darah hitam. Namun, situasinya sepertinya tidak beres. Mengapa darah dokter tua itu berwarna hitam, tetapi darah naga Giyok Jiao berwarna putih? Darah putih, bukankah ini darah ulat sutera surgawi? Seru Jiao Guanwen. Darah ulat sutera surgawi berwarna putih, dan naga Giyok Jiao sepertinya telah memuntahkan darah ulat sutera surgawi yang baru saja diatelan. Lalu, apakah ini termasuk penawarnya? Jiao Dafang bertanya dengan ragu. Jadi Jiao Dragon telah menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka. Pada saat ini, naga Giyok Jiao mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bintik-bintik kuning mulai muncul di sekujur tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat, bahkan napasnya mulai kacau. Ini bukan penawarnya. Ular Giyok kembali mengeluarkan setegup darah. Itu masih darah putih ulat sutera. Racun reruntuhan desolate yang telah lama tertekan di tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan mulai menggigit setiap meridian di tubuhnya. Kali ini, racun reruntuhan desolate lebih ganas dari sebelumnya. Bukan hanya racun di tubuh ular Giyok yang belum disembuhkan, bahkan racun di reruntuhan desolate pun menjadi lebih aktif. Pada saat ini, rasanya jutaan semut menggigit meridiannya. Meskipun dia berada di tahap crossing kalamiti, dia tidak mampu menahan rasa sakit seperti ini. Dia melolong menyedihkan, meraih kerah naga banjir Guanwen, dan dengan marah menegur, apakah kamu membuat penawar yang salah? Jiao Guanwen gemetar ketakutan di bawah tekanan naga banjir Giyok. Tuanku, saya dengan ketat mengikuti ramuan dan dosis yang ditambahkan orang tua itu. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Lalu kenapa racun reruntuhan desolate tidak disembuhkan? Sebaliknya, malah semakin parah. Naga banjir Giyok itu ingin mencabik-cabik Jiao Guanwen, namun racun kehancuran yang sunyi di tubuhnya menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan melemparkan Jiao Guanwen. Dia meraung dengan marah dan berubah menjadi wujud aslinya. Seekor naga banjir berwarna putih pucat berguling-guling di udara kesakitan. Monster-monster dalam jarak puluhan mil semuanya gemetar, ketakutan oleh kemarahan naga banjir Giyok. Muyu, aku akan membunuhmu. Naga banjir Giyok dengan enggan meninggalkan kalimat ini di udara dan bergegas ke dalam jurang. Hanya kolam naga di bawah jurang yang bisa membantunya menekan racun reruntuhan desolate. Jiao Dalang dan Jiao Guanwen sudah tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, racun reruntuhan desolate di tubuh mereka sudah mulai beraksi. Mereka sangat kesakitan sehingga mereka berharap mati. Jiao Guanwen ingin membuat penawar lain, tetapi ketika dia memikirkan nasib naga banjir Giyok, dia tidak berani mencobanya. Namun, racun reruntuhan desolate mulai merusak tubuhnya. Jika dia tidak segera mengambil keputusan, racun reruntuhan desolate akan menyiksanya sampai mati. Mereka tidak memiliki budidaya untuk menekan racun reruntuhan desolate seperti naga banjir Giyok. Tuan Guanwen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiao Dalang bertanya dengan ekspresi sedih. Jiao Guanwen segera mengambil keputusan. Dia bergegas ke resep dan membuat resep. Itu adalah cara paling efektif dan mudah untuk menghilangkan racun reruntuhan desolate. Jiao Guanwen mengunyah ramuan itu dan langsung menelannya. Tumbuhan memasuki tubuhnya dan mulai berinteraksi dengan energi spiritual di tubuhnya. Semua racun reruntuhan desolate dipaksa masuk ke tangan kirinya. Seluruh tangannya tampak seperti terbuat dari lumpur kuning. Muyu, aku akan mengingatmu karena telah menggandeng lenganku. Yang paling. Dengan mengangkat tangannya, Jiao Guanwen dengan tegas memotong lengan kirinya. Ah. Jiao Guanwen menjerit memilukan. Tangisan dan lengan yang terputus ini membuat takut Jiao Dalang yang berada di sampingnya. Di lembah fajar. Dua harta kecil patua Tian Ken akhirnya terbangun. Tian Ken kecil menceritakan kepada mereka semua yang terjadi malam itu. Jiao Dahu dan Jiao Dalanglah yang membawa pergi Tian Ken dan Xiao Bao saat mereka sedang tidur. Mereka bahkan membawanya kembali ke North Shore abis. Selama beberapa hari terakhir, naga Gioq Jiao juga menghisap darah mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. Untungnya, jadi Jiao Dragon berpikir bahwa dengan membesarkan Tian Ken kecil, ia akan memiliki persediaan penawar racun yang tidak ada habisnya di masa depan. Ia tidak perlu takut dengan racun reruntuhan desolate di masa depan, sehingga tidak membunuh dua ulat sutera kecil itu. Sekarang setelah kebenaran terungkap, klan Yao di lembah fajar memahami bahwa mereka telah menganiaya Muyu, terutama paman ulat sutera surgawi dan bibi ulat sutera surgawi. Mereka merasa sangat bersalah terhadap Muyu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku akan melindungimu sampai Luan Feng kembali. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, kematian Little Tian Ken juga karena dia. Jiao Dahu dan Jiao Dalang membunuh Tian Ken kecil untuk menjebaknya. Muyu juga sangat bersalah. Dia tahu bahwa dendam antara dia dan Naga Giyok Jiao telah ditetapkan. Jadi Jiao Dragon tidak akan melepaskannya dan pasti akan datang untuk membalas dendam. Sekarang Naga Giyok Jiao mengetahui tentang keluarga Tian Ken dan Tian Ken karena darah mereka. Naga Giyok Jiao tidak akan membiarkan Tian Ken dan Tian Ken membuang racun di tubuhnya. Di Down Valley, orang yang paling dihormati adalah dokter tua itu. Muyu harus memikirkan cara untuk menghadapi bencana yang akan datang dengan dokter tua itu. Dokter tua, masalah ini sebenarnya dimulai karena saya. Jadi Jiao Dragon menjebakku karena dia mengira aku ada hubungannya dengan kematian Long Sinyun. Muyu tidak menyembunyikan apapun dan memutuskan untuk memberitahu dokter tua itu segalanya. Dokter tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kiao Sui memberitahuku hal ini sebelumnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Long Sinyun mendambakan tubuh Siren King. Dia sangat takut mati sehingga hampir mengacaukan rencananya. Dia pantas mati. Setelah jeda, dokter tua itu berkata, Anda menyelamatkan leluhur Keraputih dan leluhur Raja Iblis Laut. Dengan ini, Anda adalah dermawan kami. Jadi Jiao Dragon berani membalas dendam padamu. Dia pasti memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Ketika Raja Siren Luan Feng kembali, dia tidak akan memaafkannya. Sayangnya, kami terlalu marah atas kematian Little Tian Ken dan melupakannya. Kami kasar padamu. Seharusnya kitalah yang meminta maaf. Nada suara dokter tua itu begitu tulus sehingga Muyu tersentuh. Ada orang-orang yang baik hati di antara ras monster, tidak seperti ular giok yang kejam dan tanpa ampun. Belum lagi, tabib tua itu pernah membela Muyu di masa lalu. Hanya karena anggota monster Raja lainnya dihasut oleh Jiao Dahu sehingga dokter tua itu tidak dapat membantu Muyu. Karena itu sudah terjadi, saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Jadi Jiao Dragon akan melakukan semua yang dia bisa untuk berurusan denganku. Jika saatnya tiba, Daun Fali akan terpengaruh. Jadi, saya akan membantu semua orang untuk melindungi Daun Fali. Saya juga menggunakan formasi untuk melindungi rumah guru Tian Ken. Bahkan anggota klan iblis tahap integrasi tubuh diblokir oleh formasiku dan mengeluarkan suara, kata Muyu. Keluarga Tian Ken berperan penting dalam perjuangan para iblis melawan racun reruntuhan desolate. Dokter tua itu meminta bantuan Muyu, jadi Muyu tidak menolak. Tidak hanya itu, Muyu juga membentuk formasi di seluruh Daun Fali. Begitu orang luar masuk, mereka akan diperhatikan. Ketika Raja Sirene Luan Feng ada di sini, tidak perlu khawatir naga akan menyebabkan masalah. Namun karena situasi saat ini tidak optimis, mereka harus bersiap. Berbicara tentang naga Giyok Jiao, aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Mereka punya formula detoksifikasi, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa menemukan dosis yang tepat. Dokter tua itu merenung sejenak. Muyu tersenyum. Jangan khawatir. Selain Anda dan saya, tidak ada orang lain yang dapat membantu detoksifikasi naga Jade Jiao. Meski ia memiliki formula detoksifikasi, racun reruntuhan desolate bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan hanya dengan formula. Tingkat keracunan yang berbeda memerlukan jumlah ramuan yang berbeda pula. Percuma dia mengingat dosisnya karena derajat keracunannya berbeda dengan miliknya. Muyu bisa menjamin ini. Racun reruntuhan desolate sulit diatasi karena karakteristik ini. Sebelum detoksifikasi, seseorang harus mengetahui tingkat keracunan sebelum menggunakan jumlah herbal yang tepat untuk mendetoksifikasi racun. Jika tidak, racun reruntuhan desolate akan menjadi semakin tak terkendali. Aku sangat berharap racun reruntuhan desolate bisa membunuhnya kali ini. Dokter tua itu melampiaskan amarahnya. Sudah menjadi tugas dokter lama untuk mengobati penyakit. Biasanya, dia tidak akan mengatakan hal seperti ini. Namun, tindakan Jade Jiao Dragon menjijikan. Bahkan dokter tua itu tidak dapat mempertahankan niat aslinya. Dokter tua itu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, Teman muda Muyu, Aku mendengar dari Jade Jiao Dragon bahwa kamu memiliki naga sejati di sisimu. Apakah itu benar? Muyu mengerutkan kening. Alasan kenapa dia tidak mau membicarakan Rotan Naga adalah untuk melindungi Rotan Naga agar tidak diidam-idamkan oleh klan monster. Identitas Rotan Naga sangat luar biasa di dinasti Naga Asure. Jika semua raja monster ada di sana, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, karena raja monster tidak ada di sana, dia harus memastikan keselamatan Rotan Naga. Tidak banyak orang di klan monster yang mengetahui keberadaan Rotan Naga. Karena kelompok Long Sing Yun telah terbunuh, hanya Long Ye Li dan E Wen mau yang tahu tentang Rotan Naga kecuali Kiao Sue dan Raja Goblin Laut. Kiao Sue telah bertanya kemana-mana. Kecuali naga Giok Jiao, tiga klan naga lainnya tidak mengetahui keberadaan Rotan Naga untuk saat ini. Jadi Jiao Dragon sangat ingin merebut garis keturunan naga Rotan dan menjadi naga sejati. Hal semacam ini tentu saja dilakukan secara rahasia. Oleh karena itu, dia tentu tidak ingin ketiga klan naga lainnya ikut campur. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan ketiga klan naga lainnya mengetahuinya. Muyu, saat ini, tidak ada yang disembunyikan. Rotan Naga telah menahan diri selama beberapa hari terakhir. Ketika dia melihat naga Jiao Dahu, Jiao Dalang, dan naga Giok Jiao, dia ingin bergegas keluar dan mengaum ke arah naga campuran itu untuk menunjukkan sikap naga aslinya. Namun, Muyu tidak mengizinkannya menunjukkan wajahnya di depan umum. Muyu masih mengkhawatirkan satu hal. Jika ketiga klan naga lainnya juga mengetahui keberadaan Rotan Naga, maka keempat klan naga tersebut akan mengincar Rotan Naga pada saat yang bersamaan. Itu berarti Muyu harus menghadapi lebih dari sekedar naga Giok Jiao. Muyu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ia percaya pada karakter dokter tua itu dan berkata, Dokter tua, ini masalah serius. Jangan diumumkan ke publik. 763. Ah, itu benar-benar tuan naga sejati. Meskipun dokter tua itu tidak menyukai klan naga, empat klan naga besar semuanya adalah ras campuran. Tak satu pun dari mereka adalah naga utuh. Jiao memuja naga sejati, bukan naga dengan garis keturunan tidak murni. Ketika Dragon Teng muncul, Tabib tua itu segera berdiri dan hendak berlutut. Tidak perlu, tidak perlu. Saya tidak membutuhkan etiket seperti itu. Dragon Teng menggelengkan kepalanya dan berdiri di bahu Muyu. Tabib tua itu memandang Dragon Teng dengan kagum. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Muyu. Bagaimanapun, penting untuk merahasiakan Dragon Teng. Bukannya aku tidak mempercayai Yao di Lembah Fajar, tapi ada terlalu banyak orang dan terlalu mudah untuk membocorkannya. Jadi, tolong jangan beritahu siapapun, kata Muyu serius. Jangan khawatir, Muyu. Aku akan merahasiakan identitas tuan naga sejati. Naga sejati adalah kepercayaan semua klan iblis. Meskipun klan naga biasanya sombong, mereka belum dikenali oleh leluhur naga azure, sehingga tidak dapat dikenali oleh kami. Kami hanya mengenali naga sejati. Kata dokter tua itu dengan sungguh-sungguh. Dragon Teng mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, saya juga meremehkan Bibrida. Ayolah, ada banyak iblis di antara naga berdarah campuran yang jauh lebih kuat darimu. Kamu berdarah murni, jadi kamu hanya fas bunga, ejek si tampan kecil. Petui, fas bunga yang luar biasa. Saya belum dewasa, kata naga Teng dengan marah. Saat kamu dewasa, bunganya akan layu-lalu layu lagi, kata si tampan kecil dengan nada menghina. Muyu tidak berdaya, Dragon Teng sepertinya sudah lama lahir, namun pertumbuhannya terlalu lambat. Seolah-olah surga memberinya keunggulan ras yang unik, namun juga membatasi pertumbuhannya. Jika dia ingin membuat Dragon Teng lebih kuat, Muyu harus menunggu sampai Raja Naga Azure kembali. Ular Giyok tidak akan menyerah begitu saja. Untuk mencegah para naga menyelinap ke Lembah Fajar lagi, aku harap kamu dapat membantuku dalam beberapa hari ke depan dengan memerintahkan para binatang buas di Lembah Fajar untuk menjaga tempat itu, kata Muyu. Bagaimanapun juga, ini adalah Lembah Fajar. Pengaruh Tabib Tua di Lembah Fajar jauh lebih kuat daripada pengaruh Muyu. Oleh karena itu, dia memerlukan kerjasama Tabib Tua itu untuk memerintahkan seluruh anggota klan Yao tentang cara mempertahankan Lembah Fajar. Teman kecil Muyu, katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan mengatur agar semua orang melakukannya. Dokter Tua itu juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau begitu aku ingin kamu memberitahuku tata letak Lembah Fajar secara detail. Kamu harus memberitahuku di mana aku bisa masuk dan keluar sesukaku. Kamu tidak boleh meninggalkan titik buta apapun. Aku harus mengaturnya. Membentuk formasi pertahanan untuk mencegah orang-orang seperti Saudara Jiao, Saudara Jiao, dan Saudara Jiao menyelinap masuk dan menyebabkan masalah, kata Muyu. Muyu memperkirakan naga Giyok Jiao akan membayar harga untuk penawar racun reruntuhan desolate. Paling tidak, dia bisa meluangkan waktu beberapa hari untuk bersiap. Bukan masalah, dokter Tua itu setuju. Selama beberapa hari berikutnya, Muyu dan semua orang di Lembah Fajar mulai sibuk. Di bawah komando Muyu, mereka menempatkan penjaga di berbagai benteng di Lembah Fajar, mencegah para naga memasuki dan meninggalkan Lembah Fajar sesuka hati. Muyu dan Kiaosue juga menggunakan pepohonan dan sungai di dekatnya untuk membentuk penghalang tak terlihat. Mereka juga menyiapkan banyak arai roh yang kuat dan efektif di dalamnya. Raja Daemon Luan Feng telah meninggalkan banyak harta berharga. Banyak di antaranya digunakan oleh Muyu sebagai fondasi formasi. Mereka mengepung seluruh Lembah Fajar. Hanya ada satu jalan tersisa bagi klan Yao untuk masuk dan keluar dari Lembah Fajar. Jalan setapak itu dijaga oleh penduduk Lembah Fajar secara bergiliran. Dokter Tua memainkan peran yang menentukan dalam hal ini. Karena Raja Daemon Luan Feng tidak ada, penduduk Lembah Fajar hanya mendengarkan perintahnya. Dengan bantuan Dokter Tua tersebut, Lembah Fajar segera berubah menjadi tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Jika Naga Giyok Jiao ingin menerobos, apakah tindakan pertahanan ini akan berhasil? Kiao Sue memeriksa seluruh Lembah Fajar untuk memastikan tidak ada celah, tapi dia masih tidak yakin. Kami tidak akan bisa menghentikannya jika dia mencoba memaksa masuk, tapi dia tidak akan bisa menyelinap masuk tanpa mengeluarkan suara. Saya jamin itu, kata Muyu percaya diri. Jika ia ingin menerobos masuk dan membunuh orang, mengapa ia harus melakukannya tanpa mengeluarkan suara? Tidak bisakah ia mengaum dan menyerang? Naga Teng bertanya dengan bingung. Itu tidak akan terjadi. Keempat suku naga bertempur baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Mereka semua ingin menjatuhkan tiga faksi lainnya. Jika Naga Giyok Jiao mencoba menyerang Lembah Fajar dengan paksa dan secara terang-terangan membunuh rakyatnya, naga lain pasti akan mengambil kesempatan untuk menyeretnya ke bawah bersama mereka, jelas Muyu. Lembah Fajar adalah wilayah kekuasaan Raja Diamond Luan Feng. Tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa Naga Giyok Jiao berani menyerang Lembah Fajar. Jika tiga suku naga lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Diamond Luan Feng, Naga Giyok Jiao tidak akan mampu menahan murka Raja Diamond Luan Feng. Itu benar. Kami hanya mencoba untuk menghentikan anak buah Naga Giyok Jiao agar tidak menyelinap masuk dan mempermainkan kami. Kamu bodoh sekali, cacing tanah besar, kata Xiao Suai. Kamu benar, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Naga Giyok Jiao tidak akan menyerang orang-orang di Lembah Fajar, tapi dia akan datang ke Lembah Fajar untuk menangkapmu atas nama membalas dendam putranya. Apa maukah kamu melakukannya? Kiao Suai bertanya dengan cemas. Tangkap aku. Jika ia berani menangkap saya secara terbuka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Kilatan mematikan melintas di mata Muyu. Dia memiliki kekuatan pembantaian, jadi dia tidak akan dirugikan dalam pertarungan sesungguhnya. Namun, kekuatan itu akan mempengaruhi Muyu, jadi Muyu tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Saya sangat berharap dia mati karena racunnya. Itu akan menjadi akhir dari segalanya, Dragon Tank mendengus. Muyu tidak menyangka naga Giyok Jiao akan dibunuh oleh racun reruntuhan yang sunyi. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultifator tingkat kesengsaraan, jadi ia tidak akan mati semudah itu. Namun, setelah pertempuran terakhir mereka, Muyu setidaknya tahu apa yang paling ditakuti oleh naga Giyok Jiao. Sayang sekali tanaman di tepi reruntuhan desolate tidak bisa digunakan dengan santai di luar. Kalau tidak, aku pasti akan memberinya pelajaran. Muyu cukup kecewa. Tidak lama setelah tanaman di tepi reruntuhan desolate meninggalkan reruntuhan desolate, kabut beracun akan keluar dari tanaman. Itu tidak bisa dipertahankan lama-lama. Jika kabut beracun bocor, hal itu mungkin membahayakan penduduk lembah fajar. Jika itu terjadi, patua Tian Ken akan kehilangan banyak darah. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, Muyu memutuskan untuk tidak menggunakan racun reruntuhan desolate. Setelah melakukan persiapan yang diperlukan untuk lembah fajar, Muyu mulai berkultifasi secara nyata. Kultifasinya meningkat pesat, namun masih jauh dari cukup dengan kekuatannya saat ini. Dalam beberapa bulan, dunia budidaya akan mengantarkan peringkat akhir papan peringkat abadi tertinggi. Untuk mengganggu rencana istana ketiga, Muyu harus menjadi salah satu dari sembilan dewa tertinggi. Namun, informasi tentang mereka yang berada di peringkat teratas papan peringkat abadi tertinggi sangat rahasia. Dunia luar sama sekali tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya tahu nama mereka. Muyu menduga bahwa sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari suku manusia bayangan atau bangsanya sendiri dari istana ketiga. Dia harus bersiap. Selama tujuh hari berturut-turut, lembah fajar terasa damai. Penduduk suku iblis menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Masih belum ada pergerakan dari naga Giyok Jiao. Muyu menebak bahwa naga Giyok Jiao masih terjerat dengan racun reruntuhan desolate. Namun, pada hari kedelapan, suku iblis yang menjaga lembah fajar datang melaporkan dengan panik bahwa naga Giyok Jiao telah membawa sekelompok besar orang untuk menangkap Muyu. Jadi akhirnya sampai di sini. Muyu tidak terlalu bingung. Naga Giyok Jiao pasti telah mengirim banyak anak buahnya untuk menyusup ke lembah fajar. Namun, kemungkinan besar mereka tidak berhasil. Itulah mengapa naga Giyok Jiao memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun, ini adalah wilayah suku iblis Luan Phoenix. Dia tidak berani bersikap terlalu mencolok. Oleh karena itu, dia mengirim seseorang untuk melapor. Muyu dan Kiyosue saling memandang, lalu meninggalkan lembah fajar dan pergi keluar. Ada sekitar 100 orang di luar lembah fajar. Semuanya adalah anggota suku naga. Naga Giyok Jiao berdiri di depan anggota suku iblis. Aura yang dipancarkannya membuat takut orang-orang di lembah fajar. Tabib tua itu telah menerima berita itu dan sedang menghadapi Naga Giyok Jiao di luar. Naga Giyok Jiao, kenapa kamu ada di sini hari ini? Tabib tua itu tidak terintimidasi oleh Aura Naga Giyok Jiao. Naga Giyok Jiao diam-diam telah mengirim orang untuk menangkapnya sebelumnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Naga Giyok Jiao tidak akan berani melakukan apapun terhadap Tabib tua di wilayah lembah fajar. Naga Giyok Jiao mencibir, saya di sini hari ini untuk menangkap manusia untuk suku iblis. Tabib tua, lembah fajar menyembunyikan manusia. Bagaimana Anda harus dihukum? Huff, Muyu adalah tamu yang diundang oleh Patriark Yu Jiang. Dia juga manusia yang membantu Patriark Kera Azure Putih dan Patriark Yu Jiang melepaskan diri dari segel. Apakah kamu tidak takut para leluhur akan menyalahkanmu karena datang ke sini untuk menangkapnya? Wajah Naga Giyok Jiao bergerak-gerak. Ia tidak berani memprovokasi keagungan Raja Daemon. Namun pihaknya sudah menyiapkan alasan. Tabib tua, Patriark Kera Azure Putih dan Patriark Yu Jiang memang mengatakan bahwa ada manusia yang membantu mereka, tapi kami belum pernah melihat manusia ini. Anda bilang manusia itu adalah tamu yang diundang oleh Raja Daemon, jadi dialah orangnya. Siapa yang tahu kalau dia palsu? Kiao Sue ada di sana dua kali ketika Patriark Raja Daemon diselamatkan. Bagaimana dia bisa salah mengira dia sebagai orang lain? Kata Tabib tua itu dengan dingin. Mata Naga Giyok Jiao bersinar karena kebencian. Saya mendengar bahwa orang bernama Muyu ini memiliki banyak trik. Dia juga seorang master formasi. Kiao Sue masih muda dan mudah tertipu. Demi keselamatan anggota suku iblis, aku harus membawa Muyu kembali dan menjaganya sampai para leluhur kembali. Jika para leluhur benar, aku akan melepaskannya. Alasan Naga Giyok Jiao baik-baik saja. Dia hanya ingin menjaga orang tersebut secara pribadi dan tidak menunjukkan niat membunuh, jadi tidak ada yang bisa membantahnya. Paman Jiao Dragon, menurutku tidak perlu menangkapnya. Aku masih bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kiao Sue dan Muyu terbang keluar dari lembah dan mendarat di sebelah tabib tua itu. Mata Naga Giyok Jiao berkilat kebencian saat melihat Muyu di sebelah Kiao Sue. Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah dialah yang membantu para leluhur. Namun, saya tahu orang ini membunuh anak saya, jadi saya harus membawanya kembali hari ini. Jika kamu mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Naga Giyok Jiao dengan dingin. Muyu berjalan keluar dan memandangi Naga Giyok Jiao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba dia terkejut. Naga Giyok Jiao, apakah racun reruntuhan desolate telah dikeluarkan dari tubuhmu? 764 Muyu terkejut melihat Naga Giyok Jiao tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Namun, Muyu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kurang ajar kau. Wajah jadi Jiao Dragon dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat marah ketika mengingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Biar kutebak, mustahil bagimu untuk mengetahui cara mendetoksifikasi racun itu. Namun, sekarang kamu sudah benar-benar terdetoksifikasi. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Muyu mengangguk sambil berpikir. Memaksakan racun ke bagian tertentu dari tubuh anda dan kemudian memotongnya adalah satu-satunya cara anda mengetahui cara mendetoksifikasi racun tersebut. Tapi tangan dan kakimu masih utuh, jadi dipotong di mana? Xiao Suai tiba-tiba menatap bagian tengah kaki Naga Giyok Jiao dan berkata tanpa ragu, dia tidak memotong simbol kejantanannya, bukan? Mendengar perkataan Xiao Suai, anggota klan Yao menunjukkan ekspresi aneh. Mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Naga Giyok Jiao telah diracuni selama bertahun-tahun karena dia tidak ingin memotong lengan atau kakinya. Dengan arogansi klan Naga, bagaimana dia bisa menjadi naga sejati yang agung jika dia kehilangan anggota tubuhnya? Namun, sekarang racun di tubuh jadi Jiao Dragon telah didetoksifikasi, dia pasti menggunakan metode yang ekstrim. Mungkin saja dia melakukan itu untuk menjaga citranya. Katakan itu lagi. Naga Giyok Jiao dipenuhi amarah. Kata-kata Xiao Suai membuatnya semakin gila. Dia tiba-tiba meraih Muyu. Mata Muyu menjadi dingin. Dia sudah memegang pedang klon bayangan di tangannya. Menghadapi Naga Giyok Jiao yang berada di alam kesengsaraan, dia harus meminjam kekuatan membunuh Muling. Namun, pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Di sini sangat ramai. Seorang pria parubaya dengan jubah hitam mewah berjalan sambil tertawa. Wajahnya gelap, tapi dia tampak berwibawa dan memiliki sikap seorang raja. Namun, ada sedikit keganasan di antara kedua alisnya. Hal yang paling aneh adalah pria itu memiliki senyuman cerah di wajahnya, namun tidak ada senyuman di matanya. Hei Hulong, apa yang kamu lakukan di sini? Jadi Jiao Dragon berhenti dan menatap Hei Hulong. Wajahnya berkerut. Naga Harimau Hitam Hutan Tersembunyi adalah salah satu dari empat klan naga besar dan merupakan musuh bebu yutan naga banjir Giyok. Saat itu, rencana Hei Hulong lah yang menyebabkan Jadewim diracuni oleh reruntuhan desolate. Oleh karena itu, ketika Jadewim melihat Hei Hulong, mudah untuk membayangkan kebencian di hatinya. Saudara Yu Jiao, kamu telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk menimbulkan masalah di Daun Valley. Jika Luan Feng mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Saya rasa North Shore habis Anda tidak mampu kehilangan anggota lagi, bukan? Hei Hulong masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia memandang ular Giyok dengan tatapan mengejek. Apa maksudmu? Naga ular Giyok menggertakkan giginya karena kebencian. Niat membunuhnya terlihat jelas, tapi dia menahan diri dan tidak menyerang. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak yakin bisa menang melawan Hei Hulong. Terlebih lagi, dia datang ke sini hari ini untuk menangkap Mu Yu demi tanaman anggur naga. Dia tidak bisa membiarkan Hei Hulong mengambil keuntungannya. Dua hari yang lalu, saya mendengar bahwa bawahan Anda, Jiao Guanwen dan Jiao Dalang, sama-sama kehilangan lengan. Keberadaan Jiao Dahu juga tidak diketahui. Adapun kematian Sing Yun, sebagai pamannya, saya bahkan lebih patah hati. North Shore habis Anda benar-benar dilanda kemalangan. Hei Hulong pura-pura menyesal. Long Sing Yun memiliki garis keturunan naga sejati tingkat 9. Dialah yang paling mungkin menjadi naga sejati di antara empat suku naga utama. Dia juga merupakan duri di sisi naga lainnya. Naga Ular Giok tidak ingin membiarkan Long Sing Yun hilang dari pandangannya. Namun, Raja Daemon Keraputi bersikeras agar Long Sing Yun pergi berlatih. Raja Daemon Keraputi percaya bahwa Fei saat ini terlalu halus dan tidak berpengalaman. Mereka harus melalui lebih banyak kesulitan sebelum dapat bersaing dengan manusia di masa depan. Naga Ular Giok tidak berani melanggar perintah Raja Daemon Keraputi. Oleh karena itu, ia mengirim Long Ye Li bersamanya. Namun, siapa yang mengira Long Sing Yun akan mati setelah keluar berlatih? Naga Ular Giok sangat marah atas kematian Long Sing Yun. Namun, ia tidak berani menegur Raja Daemon Keraputi. Oleh karena itu, ia melampiaskan kemarahannya pada Muyu. Naga bersayap ungu dan naga harimau hitam hutan tersembunyi diam-diam bahagia. Lagi pula, mereka punya satu masalah yang tidak terlalu besar. Naga Ular Giok berkata dengan dingin, Hei Hulong, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Ada banyak sekali orang yang mampu di jurang pantai utara. Saya di sini hari ini untuk menangkap mata-mata manusia yang telah menyusup ke wilayah Fei kita. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan halangi aku. Hei Hulong tertawa. Saudara Ular Giok, tolong jangan marah. Kamu mengatakan bahwa kamu datang ke Lembah Daun hari ini untuk menangkap mata-mata yang telah menyusup ke wilayah Fei kita. Namun, ku dengar teman muda kita, Muyu, adalah dermawan yang menyelamatkan Patriark Yu Jiang dan Raja Daemon Keraputi. Jika Anda memperlakukan teman muda kita Muyu seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan menyinggung Patriark Luan Phoenix. Kata-kata Hei Hulong membuat Naga Ular Giok semakin marah. Tentu saja, dia tahu tentang hubungan antara Muyu, Raja Daemon Keraputi, dan Raja Sirene. Namun, dia pura-pura tidak mengetahuinya hari ini untuk mencela Muyu. Jika Hei Hulong tidak ikut campur, Naga Ular Giok akan membunuh Muyu tanpa ampun. Ketika Raja Daemon menyelidiki, Naga Ular Giok dapat mengatakan bahwa dia tidak mengetahui identitas Muyu dan secara keliru membunuh Muyu sebagai mata-mata. Terlebih lagi, tanaman merambat naga pasti sudah ada di tangannya saat itu. Namun, sekarang Hei Hulong ada di sini, segalanya akan menjadi rumit. Hei Hulong pasti akan menghalangi Naga Ular Giok. Mustahil bagi Naga Ular Giok untuk memonopoli tanaman merambat naga. Raja Daemon Keraputi dan Patriark Yu Jiang memang diselamatkan oleh seorang manusia muda, tapi tidak ada dari kita yang pernah melihatnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia adalah Muyu? Menurutku dia adalah mata-mata. Kita harus menangkapnya dan menginterogasinya. Naga Ular Giok mendengus. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak akan mempercayai kata-kata Kiao Sui. Lalu, apakah kamu mempercayai kata-kata orang ini? Hei Hulong tersenyum dan melihat kekejauhan. Kemudian, seseorang terbang ke sisi Hei Hulong karena ketakutan. Itu adalah Long Yeli. Bukankah Long Yeli dari Long Sing Yun? Kenapa dia bersama Hei Hulong? Muyu bertanya dengan heran. Kiao Sui menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia menatap Long Yeli dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Saat ini, Long Yeli berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Luka yang mengejutkan terlihat samar-samar di tubuhnya, dan bahkan salah satu lengan dan kakinya telah patah. Auranya sangat lemah, dan dia menderita luka parah. Long Yeli, kamu masih hidup. Bukankah aku memintamu untuk dikuburkan bersama anakku? Naga Ular Giok sangat marah. Aura menakutkan berubah menjadi pisau tajam dan bergegas menuju Long Yeli. Long Yeli mundur selangkah dengan ngeri. Namun, Hei Hulong melindungi Long Yeli di belakangnya dan menetralisir serangan Naga Ular Giok. Naga Ular Giok, aku tidak menyangka kamu masih haus darah setelah bertahun-tahun. Long Yeli sudah memberitahuku bagaimana Sing Yun meninggal, tapi kamu ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Anda benar-benar berkepala dingin. Hei Hulong menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Yeli tidak melindungi anakku dengan baik. Dia pantas mati, kata Naga Ular Giok dengan marah. Setelah mengetahui berita kematian putranya, Naga Ular Giok sangat marah dan menanyai Long Yeli tentang apa yang terjadi. Long Yeli menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Naga Ular Giok. Namun, Naga Ular Giok sama sekali tidak mempercayai Long Yeli. Dia telah mencari seseorang untuk bertanggung jawab atas kematian putranya. Untuk melindungi dirinya sendiri, Long Yeli hanya bisa berbohong bahwa kematian Long Sing Yun ada hubungannya dengan Muyu. Namun meski begitu, Naga Ular Giok tidak melepaskan Long Yeli. Dia ingin membunuh Long Yeli karena gagal melindungi putranya. Tanpa diduga, Long Yeli masih hidup dan diselamatkan oleh Hei Hulong. Naga Banjir Giok, Patriark Naga Azure mengatakan bahwa kita para iblis harus bersatu menjadi satu. Long Yeli juga berada di tahap integrasi tubuh dan merupakan salah satu dari sedikit iblis kuat dalam ras iblis. Kamu membunuhnya begitu saja. Itu permainan anak-anak, Long Yeli, beritahu semua orang kebenaran tentang bagaimana Sing Yun meninggal saat itu. Denganku di sini hari ini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Hei Hulong menepuk bahu Long Yeli dengan ekspresi munafik di wajahnya. Saat Long Yeli hendak berbicara, sosok lain tiba-tiba melayang, meninggalkan beberapa tawa keras di udara. Haha, Valley of Dawn sangat semarak hari ini. Saudara Hei Hulong, Anda memperlakukan saya sebagai orang luar. Jika kamu ingin Long Yeli mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak menungguku. Seorang pria berjubah ungu mendarat di dekat Hei Hulong dalam sekejap. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan ekspresi tenang. Setiap gerakan yang dilakukannya memancarkan aura bermartabat. Dia terlihat lebih muda dari Yu Jiao Long dan Hei Hulong, tapi auranya sama sekali bukan milik mereka berdua. Dia adalah salah satu dari empat klan naga, naga bersayap listrik ungu. Haha, apa maksudmu, saudara sayap terbang? Bukankah kamu di sini sekarang? Hei Hulong sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan naga sayap terbang petir ungu. Akan aneh jika naga sayap terbang petir ungu tidak muncul hari ini. Hei Hulong melihat sekeliling. Benar saja, sosok lain muncul di kejauhan. Kalian semua berkumpul di sini tanpa memberitahuku. Itu tidak terlalu bagus, bukan? Seorang wanita berkerudung kuning berjalan dengan santai dari jauh. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan riak samar muncul di udara. Dia baru mengambil dua langkah, tapi dia sudah sampai di samping Giyokwim dalam sekejap mata. Wanita ini memiliki penampilan yang dingin dan cantik. Dia tampak berusia tiga puluhan. Dia bermartabat dan anggun, tapi matanya menyapu Long Yehli dengan sikap bermusuhan. Dia kemudian beralih ke anggota klan iblis di Lembah Fajar sebelum akhirnya memilih Muyu. Niat membunuh muncul di mata wanita berpakaian kuning itu. Dia adalah pemimpin dari demonik Dragon Piton, Long Kesuang. Meskipun dia terlihat muda, dia sebenarnya yang tertua di antara keempatnya. Dia tegas dan kejam. Dibandingkan dengan tiga pemimpin klan naga lainnya, dia tidak kalah sama sekali. Adik Long Kesuang menikah dengan naga ular Giyok. Oleh karena itu, naga ular Giyok adalah saudara ipar Long Kesuang. North Shore Abyss dan demonik Dragon Piton berada dalam aliansi. Di antara keempatnya, Long Kesuang adalah yang tertua, diikuti oleh Heihulong, naga ular Giyok, dan terakhir naga sayap terbang. Mereka benar-benar menatapku hari ini. Keempat klan naga ada di sini. Muyu tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum di saat seperti ini. Kiaosue khawatir. Jika keempat klan naga menyerang Muyu, akan sulit menghadapi mereka hari ini. Jangan khawatir. Karena mereka tidak berada di sini dalam aliansi, kita tidak perlu khawatir. Sebaliknya, kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. Kata Muyu. Keempat klan iblis ini tidak mudah untuk dihadapi. Mereka selalu bersekongkol satu sama lain. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki permusuhan yang besar satu sama lain, jelas bahwa meskipun mereka sopan di permukaan, mereka sebenarnya lebih kejam daripada siapapun dalam kegelapan. Hari ini, para pemimpin keempat klan naga datang ke sini dengan motif tersembunyi mereka masing-masing. Terus terang, mereka semua ada di sini untuknya. Karena Long Yeli memihak Heihulong dan menceritakan segalanya padanya, dia takut masalah tanaman anggur naga sudah bocor ke Heihulong. Sedangkan untuk naga sayap terbang listrik ungu, dia seharusnya juga menerima kabar. Meski dia tidak mengetahuinya, dia sudah ada di sini. Dan hanya ada satu Dragon Finn. Keempat klan naga menginginkannya, milik siapa itu. Siapapun yang pertama kali mengambil tindakan pada Dragon Finn akan menjadi kambing hitam. Ketika Raja Monster Naga Azure kembali untuk membicarakan masalah ini, tiga orang lainnya akan menyalahkan orang yang melakukan langkah pertama. Pistolnya akan mengenai burung yang menonjol. Keempat leluhur pasti mengetahui prinsip ini. Long Yelly, kebenaran apa yang ingin kamu katakan tadi? Kamu bisa mengatakannya sekarang. Long kesuang memandang Long Yelly. Long Yelly bergidik. Wanita ini mampu menjadi pemimpin demonic Dragon Piton. Bagaimana dia bisa mudah ditangani? Aku, aku, Long Yelly sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tidak apa-apa, Long Yelly. Bersikaplah berani dan beritahu kami bagaimana Long Sing Yun mendapat masalah. Kami semua menyaksikan Long Sing Yun tumbuh dewasa. Kami tidak tega melihatnya meninggal begitu muda. Tidakkah kalian semua setuju? Hei Hulong berkata dengan suara yang jelas. Benar. Dengan kakak Hei Hulong di sini, Long Yelly, apakah kamu masih takut seseorang akan membunuhmu untuk membungkamu? Kata naga sayap terbang listrik ungu dengan acuh tak acuh. Masalahnya, masalahnya seperti ini. Saat itu, karena Tuan Muda Sing Yun tidak menghormati Raja Iblis Laut. Long Yelly ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berhati-hati. Dia memberitahu mereka semua yang terjadi di Pulau Iblis, termasuk bagaimana Long Sing Yun ditangkap oleh orang-orang dari gerbang neraka dan bagaimana dia menyerah kepada orang-orang dari gerbang neraka. Pada akhirnya, dia memilih untuk menempati tubuh Raja Iblis Laut agar bisa bertahan hidup. Jadi keponakan Sing Yun bahkan berani menyentuh Raja Iblis Laut. Hei Hulong pura-pura terkejut. Long Yelly, beraninya kamu berbicara omong kosong. Bagaimana Sing Yun bisa melakukan hal seperti itu pada leluhur Yu Jiang? Hari ini, saya harus menyingkirkan Anda yang penuh omong kosong dan melalaikan tanggung jawab. Naga Banjir Giok berkata dengan marah. Jika apa yang dikatakan Long Yelly benar, maka semua orang akan tahu bahwa Long Sing Yun pantas mati. Setelah putranya meninggal, dia akan dibenci oleh semua anggota klan Iblis. Bahkan mungkin melibatkan dirinya. Bagaimana Naga Banjir Giok membiarkan hal itu terjadi? Hei Hulong menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Namun, matanya menunjukkan kelicikan seekor rubah tua. Dia selalu ingin menjatuhkan Naga Banjir Giok. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang Naga Banjir Giok saat dia terjatuh. Ini juga alasan mengapa dia membawa Long Yelly ke sini hari ini. Semua yang dikatakan bawahan ini benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Kiao Sui. Dia juga ada di sana. Dia tahu segalanya. Long Yelly berkata dengan cemas. 765 Namun, Kiao Sui berkata dengan serius. Long Yelly benar. Long Sing Yun yang menyebabkan hal ini. Dia takut mati dan hampir menghancurkan segalanya. Long Kesuang berhenti tersenyum dan menatap Kiao Sui. Kiao Sui, aku selalu mengira kamu adalah gadis yang cerdas. Mengapa kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal hari ini? Apakah kamu pernah tersihir oleh bocah manusia itu? Apakah itu benar atau salah? Kamu bisa menunggu leluhur Yu Jiang kembali dan menanyakannya sendiri. Leluhur Yu Jiang mungkin telah memberitahu kakek Azure Dragon semuanya dengan jelas. Mungkinkah kamu berani mempertanyakan leluhur Yu Jiang? Kiao Sui tidak takut dengan ancaman Long Kesuang. Dia menyampaikan masalah ini kepada Raja Goblin Laut. Jika mereka mempunyai masalah, mereka bisa menemui Raja Goblin Laut. Long Sinyun berani menyerang Raja Si Goblin, jadi dia pantas mati. Tidak ada cara untuk berdebat. Ekspresi Long Kesuang berubah. Dia tahu karakter Long Sinyun. Long Yeli dan Kiao Sui kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Dia berharap Kiao Sui akan membantu menutupinya demi tumbuh bersama Long Sinyun. Dengan begitu, dia punya alasan untuk membunuh Long Yeli. Namun, Kiao Sui tidak mau bekerja sama-sama sekali. Kiao Sui, kamu mengecewakanku. Long Kesuang berkata dengan penuh arti. Kiao Sui tidak tergerak. Naga bersayap tertawa, apa maksudmu dengan ini? Keponakan Sinyun mungkin telah melakukan kesalahan. Namun, karena dia sudah tidak ada lagi, kita tidak perlu terus mengulangi kesalahannya, bukan? Hari ini, Saudara Naga Giyok datang ke sini untuk membalas dendam pada Muyu. Namun, sekarang setelah dipastikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Muyu, agak tidak masuk akal bagi Saudara Naga Giyok untuk menyerang Muyu. Eh, apakah orang ini membela Anda? Kiao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu tersenyum tipis, dia tidak membantuku. Dia mencegahku ditangkap oleh Jade Dragon. Jangan lupa bahwa Dragon Fin ada bersamaku. Saya rasa naga bersayap petir ungu sudah mengetahui tentang tanaman anggur naga. Jadi ini untuk cacing tanah yang besar. Komandan kecil menyadarinya. Dragon Fin mendengus dengan arogan, naga campuran semuanya munafik. Naga bersayap listrik ungu memang memikirkan gagasan ini. Semua naga yang datang hari ini memiliki tujuan ini dalam pikirannya. Setiap orang mempunyai motif tersembunyi, mendambakan garis keturunan naga sejati. Namun di permukaan, mereka semua munafik dan tidak mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Naga terbang listrik ungu menoleh untuk melihat Muyu dan tertawa terbahak-bahak. Teman kecil Muyu, akulah naga terbang listrik ungu, Long Sentu. Andalah yang menyelamatkan leluhur keraputi dan leluhur suku Panyu, jadi Anda harus menjadi tamu terhormat Ras Iblis. Jika Anda datang ke klan Iblis, kami semua akan menyambut Anda. Jangan khawatir, di klan Yao, tidak ada yang berani menyakitimu. Ya, karena kematian Xing Yun tidak ada hubungannya denganmu, kami pasti akan melindungimu. Kami dari Ras Iblis. Saya lupa memperkenalkan diri, saya adalah naga harimau hitam hutan tersembunyi dari dinasti naga Azure, Long Xing An. Naga macan hitam berkata dengan sangat sopan. Dengan budidaya tahap melewati kesengsaraan dan status mereka sebagai anggota klan naga yang tinggi dan perkasa, mereka tidak akan begitu sopan kepada manusia dalam keadaan normal. Hanya mereka yang tahu yang tahu mengapa mereka begitu rendah hati. Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang memandang Muyu dengan dingin. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka seperti naga bersayap dan naga macan hitam. Mereka bertekad menyalahkan Muyu atas kematian Long Xing Yun. Saya Muyu. Karena kedua leluhur ras naga tidak secara terang-terangan memberikan tekanan pada Muyu, maka dia secara alami tidak akan mengatakan apapun. Lagi pula, dia sendiri tidak bisa menghadapi empat leluhur ras naga. Setiap orang sangat menyadari pemikiran mereka sendiri. Mereka pasti akan memainkan trik dalam kegelapan. Naga macan hitam dan naga bersayap bukanlah orang pertama yang berpura-pura ramah. Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang tidak dapat berbuat apa-apa karena kehadiran naga macan hitam dan naga bersayap. Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang saling berbisik beberapa saat. Kemudian, naga Giyok Jiao memperlihatkan senyuman kejam dan berkata kepada dua kepala klan naga lainnya, sikap kalian cukup mengejutkan. Seperti kalian berdua, kami juga berharap Muyu bisa berada di lembah fajar. Naga Giyok Jiao berhenti dan berkata dengan suara yang sangat kejam, hiduplah dengan baik. Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang segera berbalik dan meninggalkan lembah fajar bersama orang-orangnya. Naga macan hitam tertawa dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu lembah fajar lagi. Selamat tinggal. Naga bersayap listrik ungu juga berkata, teman kecil Muyu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, naga macan hitam dan naga bersayap listrik ungu menghilang ke langit bersama Long Yeli. Penduduk lembah fajar merasa lega. Ah, mereka pergi begitu saja, Long Teng terkejut. Apalagi, apakah mereka ingin kita merawatnya? Muyu tidak terkejut sama sekali. Dokter tua itu berjalan mendekat seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia diam-diam berkeringat. Menghadapi keempat kepala klan naga, dia juga terkejut. Untungnya, mereka semua pergi. Kupikir mereka setidaknya akan menyerangmu, Muyu. Dokter tua itu juga tahu alasan mengapa keempat kepala klan naga memperhatikan Muyu. Namun, keempat kepala klan naga tidak mengungkapkan kebenarannya, jadi dokter tua itu tidak menyebutkan masalah Long Teng. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Jika ada yang menyerangku hari ini, mereka pasti akan dihukum saat Raja Iblis kembali untuk menyelidikinya. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai, kata Muyu dengan tenang. Keempat kepala klan naga semuanya memandang Long Teng dengan iri. Namun, kekuatan mereka hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit menentukan pemenangnya. Bahkan jika pemenang terakhir mendapatkan Long Teng, dia tidak akan berani secara terang-terangan mengambil keturunan naga sejati Long Teng. Jika dia melakukannya, tak satu pun dari mereka akan mampu menahan kemarahan Raja Iblis Naga Azure. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengungkapkan ambisinya. Di permukaan, naga macan hitam dan naga bersayap sangat sopan. Namun, mereka hanya melakukan ini untuk mencegah naga banjir Giyok memonopoli Long Teng. Sekarang, mereka berencana untuk diam-diam membawa Long Teng pergi tanpa ada yang mengetahuinya. Hari-hari di Lembah Fajar tidak akan damai. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menunggu mereka datang dan menyerang kita secara diam-diam? Sama seperti terakhir kali, dokter tua itu berkata dengan gelisah. Terakhir kali, kematian Tian Silquem dan Xiaobao sangat menyakitkan bagi anggota klan Yao di Lembah Fajar. Jika keempat klan Iblis diam-diam mengirim orang untuk menyerang mereka, Lembah Fajar tidak akan damai. Sudah waktunya kita menyebarkan berita tentang Long Teng. Mu Yu memandang anggota klan Yao yang menjaga pintu masuk Lembah Fajar dan berkata dengan suara rendah. Tetapi saya pikir Anda tidak ingin tuan naga sejati, dokter tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Long Yeli mengkhianati naga banjir Giyok. Dia pasti telah memberitahu naga macan hitam tentang Long Teng. Naga bersayap petir ungu pasti mengetahuinya entah bagaimana caranya. Sekarang keempat klan Iblis tahu tentang keberadaan Long Teng, tidak perlu lagi kita menyembunyikannya lebih lama lagi. Bagaimana menurutmu, Long Teng? Mu Yu bertanya. Pada awalnya, Mu Yu hanya ingin berurusan dengan naga banjir Giyok. Namun, karena klan Iblis lain terlibat, dia tidak punya pilihan selain menghadapi mereka bersama. Lagi pula, kami selalu berkelahi satu sama lain. Ini bukan masalah besar, kata Long Teng tanpa rasa takut. Mu Yu mengusap keningnya. Biasanya, dialah satu-satunya yang berlarian untuk menangani berbagai hal. Long Teng dan Suai Kecil pandai berbicara. Mereka telah kembali ke Lembah Fajar. Sementara itu, Dokter Tua itu telah mengumpulkan beberapa ribu orang di Lembah Fajar. Ketika semua orang melihat ekspresi serius Dokter Tua itu, mereka mengira Lembah Fajar akan mendapat masalah ketika pemimpin empat klan Iblis datang berkunjung. Dokter Tua, apa yang terjadi? Kenapa kamu terburu-buru? Nyonya Zhu adalah orang pertama yang bertanya. Ya, apakah klan Iblis berencana menyerang Lembah Fajar saat Raja Monster Luan Feng sedang pergi? Mao Dajiu bertanya dengan cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami bukan tandingan keempat klan Iblis. Mamot Yao bertanya dengan suara rendah teredam. Jika mereka ingin menyerang kita, maka kita akan melawan mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Penatua Tian Ken mengepalkan tangannya dengan marah. Dia masih memegang roti babi di tangannya. Dia melambaikannya ke udara, menyebarkan daging cincang kemana-mana. Benar, bertarunglah dengan mereka. Bibi ulat sutera surgawi juga berkata dengan marah di sampingnya. Tian Ken dan Xiao Bao tewas di tangan Jiao Dahu dan Jiao Dalang. Pasangan Tian Ken sudah mengertakan gigi karena marah terhadap klan Iblis. Sayangnya, mereka hanya berada di tahap keluar tubuh. Mereka bahkan tidak layak disebutkan di depan klan Iblis. Dokter tua itu mendirikan platform tinggi di tengah jalan di Lembah Fajar. Dia berdiri di atasnya dan melambaikan tangannya pada semua orang, memberi isyarat agar mereka tenang. Dia berkata, semuanya, harap tenang. Hari ini, saya akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Itu juga sesuatu yang belum pernah dialami oleh klan Iblis sebelumnya. Dia juga harapan dari klan Iblis. Penampilannya akan mematahkan arogansi keempat klan Iblis. Mereka tidak lagi dapat melakukan kejahatan. Dokter tua itu menjadi semakin bersemangat ketika dia berbicara. Bahkan suaranya bergetar. Itu benar, klan Iblis telah menyambut naga sejati kedua. Kesunyian. Semua klan Iblis menghentikan keributan mereka dan memandang dokter tua itu dengan aneh. Mereka tidak sebahagia yang mereka kira. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Naga sejati kedua telah muncul. Anggota klan naga manakah yang telah membangkitkan keturunan naga sejati? Dokter tua, kabar baik apa ini? Itu benar. Apa hubungannya kebangkitan naga sejati dengan kita? Klan naga masih meremehkan kita. Klan Iblis di bawah mulai berdiskusi lagi. Klan Iblis di Lembah Fajar tidak memiliki garis keturunan naga sejati. Mereka sering dikucilkan dan didiskriminasi oleh empat klan Iblis. Semua orang mengeluh tanpa henti. Oleh karena itu, ketika dokter tua mengumumkan berita ini, semua orang mengira salah satu dari empat klan Iblis telah berhasil bangkit menjadi naga sejati. Dokter tua itu tahu bahwa semua orang telah salah memahaminya. Dia buru-buru meminta Muyu untuk datang. Muyu melayang dan berkata, semua orang telah salah paham. Keempat klan Iblis biasanya sombong, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk membangkitkan sepuluh tingkat garis keturunan mereka. Namun, saya menemukan naga sejati asli di luar. Dia bukan milik siapapun. Dari empat klan Iblis, Dragonfin sudah merangkak keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap mata, itu bertambah besar. Tubuhnya yang besar berputar-putar di udara dan meraum dengan anggun. Raungan naga di kejauhan langsung membungkam semua orang. Hai, jangan bandingkan aku dengan naga berdarah campuran itu. Aku terlahir sebagai naga sejati. Dragonfin mengangkat kepalanya dengan bangga. Ini, ini, ini benar-benar naga sejati. Nyonya Zhu menelan ludahnya dan berkata tidak percaya. Auranya persis sama dengan leluhur naga Azure. Apakah dia benar-benar bukan dari salah satu dari empat klan Iblis? Banyak klan Iblis yang masih tidak percaya. Aura agung Dragonfin telah mengintimidasi mereka. Namun, mereka masih belum berani mengkonfirmasi hal tersebut. Tuan naga sejati adalah makhluk tertinggi yang lahir di antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sampah arogan dari empat klan Iblis? Dokter tua itu mengomel. Benar, Tuan Naga Sejati adalah milik Lembah Fajar kita. Dia akan memimpin kita bertarung melawan empat klan Iblis. Di masa depan, kita tidak perlu khawatir akan ditindas oleh empat klan Iblis. Kiao Sui juga berdiri dan berkata. Tidak perlu khawatir akan ditindas oleh empat klan Iblis. 766 Penduduk asli Lembah Fajar semuanya adalah anggota klan Yao tanpa garis keturunan naga sejati. Sejak berkembangnya dinasti Naga Azure, Raja Naga Azure telah menghasilkan keturunan dengan klan Yao lainnya demi kelangsungan rasnya. Lambat laun, anggota klan Yao mulai memandang mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati sebagai superior. Meskipun tidak ada garis keturunan klan naga yang 100% murni, selama anggota klan Yao memiliki sedikit garis keturunan naga sejati, status mereka di klan Yao akan jauh lebih tinggi. Beberapa anggota klan Yao hanyalah saudara dan tidak memiliki garis keturunan naga sama sekali. Namun, demi wajah, mereka tetap bersikeras bahwa mereka adalah bagian dari klan naga. Para anggota klan Yao yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati perlahan-lahan dipandang rendah oleh klan naga. Kecuali mereka sangat kuat, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di depan klan naga. Hingga saat ini, jumlah anggota klan Yao tanpa garis keturunan naga sejati di dinasti Naga Azure telah berkurang. Namun, mereka tidak punah sepenuhnya. Setidaknya 20 persen dari mereka adalah klan Yao yang primitif. Selama bertahun-tahun, klan Yao yang primitif tidak menjalani kehidupan yang bahagia. Kecuali jika budidaya mereka sangat tinggi, mereka akan terlahir lebih rendah dari klan naga. Jika bukan karena kemunculan Raja Daemon Luan Feng 10 tahun yang lalu dan berdirinya lembah fajar, yang mengumpulkan anggota klan Yao yang primitif, mereka mungkin masih menderita penindasan. Kemunculan Raja Daemon Luan Feng telah mengubah lembah fajar menjadi tempat yang damai. Namun, setelah Raja Daemon Luan Feng pergi, klan naga akan menyerang mereka. Begitu mereka meninggalkan lembah fajar, mereka akan dikucilkan oleh klan naga. Klan Yao di lembah fajar sangat membenci klan naga. Mereka hanya menghormati naga sejati. Sekarang Kiaosue tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa Longteng akan memimpin mereka agar tidak lagi ditindas oleh klan naga, hati semua orang dipenuhi dengan harapan. Patriark Azure Dragon berkata bahwa dia akan menyerahkan tahta kepada naga sejati. Bukankah itu berarti kamu akan menjadi kaisar berikutnya? Nyonya Zhu tiba-tiba bertanya. Setelah kamu menjadi kaisar, apakah kamu benar-benar akan menjaga klan naga yang sombong dan lalim itu? Orang tua Tian Ken bertanya dengan penuh semangat. Di mata klan Yao di lembah fajar, klan naga hanyalah pengganggu. Itu tidak cukup untuk membuat mereka tunduk. Namun, naga sejati berbeda. Kaisar, uh, aku tidak tahu banyak tentang ini. Dragon Tank awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan posisi kaisar. Lagi pula, dia sudah terbiasa bermalas-malasan. Namun, Muyu menyelanya dan berkata, itu benar. Kami akan membantu semua orang menghadapi klan naga yang sombong dan lalim. Kita semua adalah iblis, jadi kita harus memiliki status yang sama. Kita harus setara dan tidak memandang rendah satu sama lain. Titik, tidakkah menurutmu begitu? Itu benar. Kami Yao Yao setara. Mereka bukan naga sejati, jadi apa hak mereka untuk meremehkan kita? Pak tua Tian Ken mengepalkan tangan gemuknya dan berkata, Kamu benar. Yao Yao setara. Yao Yao setara. Yao Yao setara. Binatang iblis di lembah fajar tiba-tiba mengaum dengan keras. Suara mereka menggetarkan langit dan bergema di seluruh lembah fajar untuk waktu yang lama. Emosi mereka tergerak oleh kata-kata Muyu, monster setara. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk melampiaskan kebencian yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, empat klan naga besar ingin diam-diam menyakiti naga sejati. Mereka ingin mengambil darah naga sejati dan menggabungkannya dengan tubuh mereka sendiri untuk mengolah diri mereka menjadi naga sejati. Kita pasti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jadi, kita harus melindungi naga sejati. Muyu terus berteriak. Itu benar. Lindungi naga sejati. Lindungi naga sejati. Lindungi naga sejati. Lindungi naga sejati. Semua orang memandang dragon tank di udara dengan kagum dan berteriak dengan penuh semangat. Suai kecil bergumam pelan, Muyu, kenapa aku merasa kamu sedikit penipu? Kepala desa-desa air mengalir sangat mirip dengan Anda. Apakah Anda belajar sesuatu yang buruk darinya? Petui, ini kepemimpinannya. Pernahkah Anda mendengar tentang bangsawan, bangsawan, dan status? Pemberontakan harus mempunyai alasan yang kuat. Kami memiliki dragon tank sebagai patokannya. Apakah menurut Anda kami tidak akan dapat menemukan pendukung? Selain itu, di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Saya hanya membimbing mereka dengan tepat. Kita tidak bisa bertarung sendirian di wilayah orang lain, bukan? Muyu mengangkat bahu. Dia harus menemukan sesuatu untuk digunakan sebagai slogan pemberontakan. Mengingat konflik saat ini antara binatang iblis dan klan naga, lindungi naga sejati adalah slogan yang paling tepat. Dari sudut pandang binatang iblis, dia merasa simpati pada binatang iblis yang tidak memiliki darah naga sejati. Binatang iblis selalu menjadi tulang punggung struktur sosial binatang iblis. Tapi karena raja iblis melanggar beberapa peraturan dan disegel 5 ribu tahun yang lalu, binatang iblis berada di ambang kepunahan. Itulah sebabnya klan naga menjadi terkenal. Klan naga juga merupakan kombinasi dari binatang iblis. Namun setelah mereka memperoleh kekuasaan, mereka melupakan asal-usul mereka dan memandang rendah nenek moyang mereka. Mereka mencoba segala cara untuk memutuskan hubungan dengan binatang iblis. Binatang iblis itu merasa seperti mereka telah melahirkan sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Muyu berpikir jika dia bisa membantu, dia akan membantu. Jika dia ingin melindungi Dragon Tank, dia harus meminjam kekuatan semua orang. Dia menyenggol Dragon Tank, menunjukkan bahwa Dragon Tank harus mengatakan sesuatu. Setidaknya, dia harus membuat pernyataan. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Dragon Tank tampak tertekan. Formasi penghubung hati angin-angin segera menghubungkan Dragon Tank. Muyu berkata dalam hatinya, katakan apapun yang aku katakan. Dragon Tank mengerti maksud Muyu. Dia mengikuti kata-kata Muyu dan berkata dengan keras, semuanya, jangan khawatir. Sebagai naga sejati, aku akan melindungi semua orang. Klan naga adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan asal-usul mereka. Mereka telah sangat merusak kesatuan binatang iblis. Jika kita bahkan tidak bisa bersatu dan saling menyakiti, bagaimana kita bisa membiarkan binatang iblis berkembang biak? Semuanya, ingat ini. Orang-orang dari ras naga secara alami tidak lebih mulia dari ras iblis primitif. Yang kami anjurkan adalah semangat kesetaraan antara dimenrace dan dimenrace. Bahkan aku sama dengan orang lain. Kami mengizinkan perbedaan kekuatan, tapi kami tidak mengizinkan perbedaan garis keturunan. Tuan naga sejati, kamu benar sekali. Ini adalah sikap seorang raja. Tuan naga sejati benar. Mengapa klan naga harus terlahir lebih mulia dari kita? Benar. Kita semua adalah penjaga. Mengapa klan naga mendapat tunjangan lebih tinggi dari kita? Hapuskan sistem kebangsawanan klan naga dan wujudkan kesetaraan bagi semua binatang iblis. Kalahkan klan naga berdarah campuran dan ikuti Tuan naga sejati sampai mati. Kalahkan klan naga berdarah campuran dan ikuti Tuan naga sejati sampai mati. Dragon Tank, atau lebih tepatnya, kata-kata Muyu membangkitkan emosi semua orang. Setiap binatang iblis sepertinya telah menemukan jalan keluar untuk melampiaskan emosinya. Mereka meraung penuh semangat, bersumpah untuk mengikuti Dragon Tank untuk mewujudkan kesetaraan bagi semua binatang iblis. Aku tidak mengira bahwa Tuan naga sejati yang terhormat akan bersedia menempatkan dirinya pada level yang sama dengan kita. Dia adalah harapan semua binatang iblis. Mata dokter tua itu berkaca-kaca. Pada akhirnya, dia mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air matanya. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya dengan santai menyebutkan ide umum agar terdengar seperti nyata. Siapa yang mengira binatang iblis primitif di Lembah Fajar akan bereaksi begitu kuat? Bahkan dokter tua itu begitu asyik dengan pidatonya hingga dia mulai menangis. Tidak mengherankan, binatang iblis primitif sudah terbiasa diintimidasi. Bahkan ketika Raja Iblis Luan Phoenix ada di sini, dia tidak akan terlalu terlihat jelas karena Raja Iblis naga hijau. Tapi sekarang Raja Iblis tidak ada di sini, kata-kata Dragon Tank berbeda. Dia adalah naga sejati. Bahkan jika naga sejati mengatakan bahwa keturunan naga sejati tidak penting, lalu apa yang dimaksud dengan anggota klan naga dengan garis keturunan campuran? Siaosuai tertawa. Cacing tanah besar pasti akan menjadi kaisar boneka di masa depan. Muyu akan menjadi bos di balik layar. Dia akan menjadi bupati kerajaan. Bagaimana denganmu? Menteri dalam negeri, Muyu tidak bisa menahan tawa. Binatang Iblis Primitif di Lembah Fajar semuanya dalam keadaan siaga tinggi. Mereka mengambil tanggung jawab melindungi Dragon Tank. Filosofi mereka adalah berjuang demi hari esok yang lebih baik. Di bawah instruksi dokter lama, semua orang mengambil tanggung jawab melindungi Dragon Tank. Banyak dari mereka yang berinisiatif berpatroli di Lembah Fajar untuk mencegah anggota klan naga memanfaatkan situasi ini. Beberapa dari mereka bahkan meninggalkan Lembah Fajar untuk menyebarkan berita kemunculan kembali naga sejati kepada para binatang Iblis lainnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Lembah Fajar dilindungi oleh formasi mantra Muyu, yang dapat menangkis binatang Iblis tahap integrasi tubuh. Meski tidak bisa menghentikan keempat pemimpin klan tahap transendensi kesengsaraan, sekarang berita tentang keberadaan Dragon Tank telah menyebar ke seluruh ras binatang Iblis, keempat pemimpin klan naga tahap transendensi kesengsaraan tidak berani bertindak sembarangan. Tak satu pun dari keempatnya ingin ditangkap oleh yang lain dan dituduh tidak menghormati naga sejati. Muyu, aku tidak peduli dengan tah takaisar. Saya lebih suka berkeliling dunia dan bersenang-senang. Di rumah Kyaosue, Dragon Tank berbaring dengan malas di bahu Muyu. Kyaosue tidak bisa menahan tawanya. Keempat anggota klan naga semuanya iri pada naga sejati, namun kamu membuat berbagai macam alasan. Saya tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, Dragon Tank mengangkat kepalanya dan berkata. Cih, kamu parasit. Kamu hanya ingin berkultivasi dengan kekuatan spiritual Muyu. Tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Sungguh cara yang bagus untuk menjelaskannya. Siaosue mengungkap rencana kecil Dragon Tank. Wajah Dragon Tank memerah saat dia mendengus. Apa hubungannya itu denganmu? Muyu tidak keberatan. Muyu menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Membesarkan parasit, dan harus melindungi hidupnya setiap saat sungguh melelahkan. Bagaimanapun, sebelum para Raja Iblis Agung kembali, kita harus sangat waspada. Sekarang setelah berita tentang naga sejati telah menyebar, para anggota klan naga tidak akan berani bertindak gegabuh. Namun, mereka pastinya tidak akan menyerah. Kata Muyu. Aku paling benci naga berdarah campuran. Aku merasa mereka telah merusak citraku. Aku bisa menjadi anggota klan Arkvian biasa dan nyaman dipandang, atau aku bisa menjadi naga sejati seutuhnya dan menjadi sedikit lebih mengesankan. Titik. Aku sangat membenci orang seperti itu. Kata naga Tank. Sebenarnya, kakek Azurid Dragon juga tidak menyukai keempat anggota klan naga. Dia lebih menghargai anggota asli klan Arkvian karena dia tidak suka citra mulianya menjadi tidak senonoh. Oleh karena itu, dia menetapkan aturan bahwa hanya naga sejati yang bisa mengambil alih. Posisinya, dia sangat mirip dengan Mu dalam hal ini, kata Kyaosue sambil tersenyum. Lalu kenapa dia membiarkan keempat anggota klan Arkvian menindas anggota klan Arkvian yang primitif? Naga Tank bertanya dengan bingung. Karena anggota klan Arkvian dengan keturunan naga sejati jauh lebih kuat daripada anggota klan Arkvian primitif. Jika anggota klan Arkvian ingin bangkit, mereka harus bergantung pada anggota klan naga. Oleh karena itu, selama anggota klan naga tidak, jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia akan menutup mata terhadap hal itu, kata Kyaosue. Lalu apakah ini dianggap pemberontakan? Suai kecil bertanya dengan penuh semangat, menggulingkan kekuasaan Raja Jahat Arkvian Azurid Dragon. Menggulingkan dinasti naga Azurid. Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu itu? Kenapa kamu selalu tertarik pada hal-hal aneh seperti itu? Ini hanyalah tindakan sementara untuk menangani keempat anggota klan naga. Apakah kamu mengerti? Muyu menjentikan kepala Suai kecil. Orang ini hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Memikirkan hal yang menyenangkan saja sudah membuatku bersemangat. Cacing tanah besar, kenapa kita tidak bekerja sama untuk menggulingkan Raja Naga tua? Kata Suai kecil sambil menggosok tinjunya. Tidak, aku lebih suka tidur. Sangat tidak ambisius. Kalian berdua, jangan menimbulkan masalah. Kita perlu memikirkan cara untuk melewati periode ini tanpa Arkvian, kata Muyu. Kami berada di tempat terbuka, sementara mereka berada dalam kegelapan. Saya khawatir ini akan sangat merepotkan, kata Kyao Suai dengan cemas. Saya tidak suka duduk-duduk dan menunggu kematian. Kita perlu mengambil inisiatif. Muyu menuang secangkir anggur beras untuk dirinya sendiri. Ini dibuat sendiri oleh Lord Sky Silkwem sebagai hadiah terima kasih. Muyu menganggap anggurnya cukup lesat. Kemunculan naga sejati di wilayah Yao menyebabkan keributan besar. Banyak penonton yang tidak mengetahui kebenaran mulai bersemangat. Lembah Fajar bukanlah satu-satunya tempat di wilayah Yao tempat tinggal klan Yao yang primitif. Di seluruh dinasti Naga Azure, 80% populasinya adalah naga, dan hanya 20% yang merupakan klan Yao primitif. Ketika mereka mendengar tentang kemunculan penguasa naga sejati, banyak anggota klan Yao memikirkan aturan yang ditetapkan oleh penerus Iblis Agung Azure Dragon. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk melihat naga sejati di Lembah Fajar. Semakin banyak anggota klan Yao yang tiba di Lembah Fajar. Namun, dokter tua itu dengan tegas melarang para naga masuk. Sebagai tindakan pencegahan, orang luar juga diawasi, khawatir mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh naga. Dia secara pribadi berjaga di luar rumah Kyaosue, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Bahkan pada malam hari, masih ada masyarakat yang berpatroli di kawasan tersebut. Dragon Tank sesekali mengaum dan berputar-putar di udara untuk menunjukkan kepada anggota klan Yao apa kekuatan naga yang sebenarnya. Semua orang semakin yakin akan keberadaan naga sejati. Ketika mereka mendengar bahwa Dragon Tank akan memimpin klan Yao yang primitif menuju kehidupan yang lebih baik dan memasuki masyarakat yang harmonis di mana semua klan Yao setara, banyak orang yang menanggapi seruannya. Sebaliknya, para naga tidak senang. Banyak anggota klan Yao yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati akan bergabung dengan naga setelah mencapai tingkat budidaya tertentu dan bekerja untuk mereka. Namun, bekerja untuk para naga tetap akan menyebabkan mereka dikucilkan. Naga dengan level yang sama memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada klan Yao primitif. Oleh karena itu, ketika seruan Dragon Tank untuk kesetaraan antara semua anggota klan Yao, diumumkan, banyak anggota klan Yao primitif yang bekerja untuk naga menanggapi dengan antusias. Mereka berhenti dari pekerjaannya dan datang ke lembah fajar untuk menjadi penjaga. Tentu saja, orang-orang ini harus melalui dokter tua untuk memastikan mereka bukan mata-mata dari naga. Faktanya, mereka meminjam metode pengujian Mu Yu. Anggota klan Yao primitif yang datang untuk tunduk semuanya diinterogasi oleh formasi jiwa ilahi Mu Yu. Kebanyakan dari mereka menyerah dengan sepenuh hati. Namun, satu atau dua mata-mata ditangkap, dan mereka dipukuli serta diusir. 767 Awalnya, tidak masalah meskipun semua iblis tahu tentang tanaman anggur naga, karena mereka tidak berpikir itu akan mengubah apapun. Namun siapa sangka Mu Yu justru meneriakkan slogan, iblis dan iblis itu setara. Bagi empat patriar klan naga, iblis dan iblis itu setara, terkutuk ini telah memicu konflik sosial di antara para iblis. Setan primitif telah tertindas selama bertahun-tahun karena mereka tidak memiliki pemimpin. Bahkan Raja Iblis Luan Feng tidak mengganggu Raja Iblis Naga Azure. Tapi sekarang setelah Tuan Naga Sejati menonjol dan mengatakan, kesetaraan untuk semua iblis, apa yang harus ditakuti oleh iblis primitif? Sekarang setelah semua Raja Iblis lenyap, dinasti Naga Azure berada dalam kekacauan. Para iblis primitif siap mendukung Naga Sejati Lembah Fajar untuk melawan kekuasaan para naga. Mereka ingin menggoyahkan posisi mereka sebagai penguasa dan bergerak menuju masyarakat, kesetaraan bagi semua setan. Bahkan di antara para naga, karena keempat klan naga saling bersekongkol, kekuatan mereka tersebar. 80% iblis adalah naga dan 20% adalah iblis primitif. 80% naga dibagi menjadi 4 vaksi utama. Ini berarti jumlah iblis primitif hampir sama dengan jumlah naga dalam 1 vaksi. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, pemimpin klan dari 4 klan naga tidak bisa lagi duduk diam. Mereka akhirnya menyadari bahwa jika mereka terus menjebak satu sama lain sepanjang hari, mereka akan mampu menekan klan iblis primitif jika mereka membunuh salah satu dari mereka. Pada hari ini, para leluhur dari 4 klan naga besar benar-benar berkumpul. Biasanya, saat mereka berempat berkumpul, mereka akan membahas hal-hal penting dinasti naga Azure bersama-sama. Semua orang bersekongkol satu sama lain, dan saat mereka bertemu, mereka akan saling mengejek dan mengejek. Namun, kali ini, ekspresi semua orang sangat serius. Lokasi berkumpulnya adalah sarang macan hitam hutan tersembunyi. Itu di hutan lebat, dan ada rumah mewah yang tersembunyi di dalamnya. Rumah itu sangat megah. Ada elang pohon macan hitam yang megah di depan pintu. Itu sangat hidup. Ia menatap orang luar, membuat mereka merasa seperti akan menerkam kapan saja. Di halaman, orang-orang klan naga terlihat berpatroli di mana-mana. Ada penjaga di setiap sudut. Keamanannya sangat kuat sehingga seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk dengan mudah. Jadi Jiao Dragon dan Long Kesuang berjalan bersama ke Aola. Mereka dengan dingin menatap naga macan hitam dan naga bersayap yang telah menunggu lama. Hei Hulong, bicaralah. Mengapa Anda memanggil kami ke sini hari ini? Naga banjir giok bertanya dengan dingin. Hei Hulong merenung sejenak, lalu berkata, tentu saja, ini tentang naga sejati. Naga banjir giok mencibir, sudahkah kamu menemukan cara menghadapi Muyu? Beberapa hari yang lalu, Anda melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan saya membunuhnya. Hei Hulong tidak marah dengan sindiran itu. Sebaliknya, dia membalas, jangan bertele-tele. Apakah kamu pergi ke sana hanya untuk membalaskan dendam putramu? Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda sudah lama mengincar Dragonfin itu. Hari itu, naga macan hitam dan naga bersayap pergi ke lembah daun untuk mencegah ular giok mengambil Dragonfin. Jika tidak, setelah ular giok mengambil darah Dragonfin, tahta dinasti naga azure akan jatuh ke tangan ular giok. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Jadi bagaimana jika dia menjadi sasaran? Kami menemukan Dragonfin terlebih dahulu. Naga banjir giok mencibir. Naga bersayap tertawa dan berkata, Saudara naga banjir giok, kamu salah. Darah Dragonfin sangat berharga, terlalu berlebihan bagimu untuk memonopolinya. Jika itu masalahnya, maka kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dragonfin akan menjadi milik siapapun yang bisa mendapatkannya. Longkesuang mendengus. Sebagai satu-satunya wanita dari empat pemimpin klan, Longkesuang tidak sesederhana kelihatannya. Dalam hal budidaya, dia tidak kalah dengan yang lain. Dari segi kemampuan, dia bahkan lebih baik. Naga bersayap mengambil secangkir teh dari meja dan menyesapnya, lalu berkata, tidak semudah itu mengandalkan kemampuan sendiri. Saya yakin kalian semua telah dikalahkan di Daun Valley, bukan? Hei Hulong juga tertawa, ada banyak setan tahap integrasi tubuh di Daun Valley, belum lagi Muyu dan dokter tua itu. Dokter tua itu mudah ditangani. Saya pernah mendengar bahwa Muyu mampu menghentikan kultifator tahap crossing kalamiti dari gerbang neraka dengan basis budidaya tahap pemutusan roh, sehingga Patriark Yujiang dapat melarikan diri tepat waktu. Kemampuannya tidak boleh diremehkan. Saudara naga banjir giok, bukankah kamu menderita kerugian besar di tangannya belum lama ini? Kata-kata Hei Hulong memicu kemarahan naga banjir giok. Naga banjir giok menyentuh dadanya dan mengingat tindakan menyakiti diri sendiri yang dia lakukan untuk menghilangkan racun reruntuhan desolate. Dia membanting meja dan berdiri, Hei Hulong, aku belum menyelesaikan masalah denganmu karena meracuniku. Beraninya kamu memprovokasiku lagi hari ini. Apa menurutmu aku semudah itu untuk dihadapi? Saya tidak tahu apakah saya mudah untuk dihadapi, tetapi saya tidak pernah diracuni oleh racun reruntuhan desolate dengan basis kultivasi saya. Hei Hulong berkata dengan tenang. Kalau begitu aku harus belajar darimu. Meja dan kursi di samping jade Float Dragon telah hancur berkeping-keping. Tubuhnya juga bersinar dengan cahaya putih pucat. Tubuh Hei Hulong juga berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Sepertinya dia siap menyerang kapan saja. Kalian berdua, harap tenang. Kita di sini untuk tujuan yang sama hari ini. Mari kita tidak membicarakan masa lalu untuk saat ini. Winget Dragon keluar untuk memuluskan segalanya. Aura Zidian berdiri di antara mereka berdua, mencegah mereka berkelahi. Semua orang tahu tentang dendam antara jade Float Dragon dan Hei Hulong. Winget Dragon tentu saja tidak ingin konflik mereka merusak aliansi mereka. Long Kesuang berkata, apa pendapatmu tentang naga bersayap? Kami berempat tidak bisa menyerang Down Valley sendiri. Menurut Anda siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Mu Yu tanpa ada yang menyadarinya? Sebagai ahli transendensi kesengsaraan, keempat pemimpin klan memiliki kemampuan untuk menerobos lembah fajar. Namun, jika mereka melakukannya sendiri, itu akan terlihat terlalu jelas. Semua orang di klan Yao akan tahu bahwa merekalah yang mengambil tanaman anggur naga. Raja Monster Naga Azure tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Sebagai pemimpin klan dari empat klan naga, meski menduduki posisi tinggi, mereka tetap tidak berani menantang otoritas Raja Monster Naga Hijau. Jika mereka menginginkan tanaman merambat naga, mereka harus melakukannya dengan bersih. Mereka terpaksa melakukannya secara diam-diam. Namun, mereka tidak mengetahui metode Mu Yu. Jika terungkap, itu akan memalukan. Karena kita tidak bisa melakukannya secara diam-diam, kita akan melakukannya secara terbuka. Kata Naga Bersayap Petir Ungu. Apa maksudmu? Jade Float Dragon menemukan kursi lain dan duduk. Naga Bersayap Petir Ungu berkata perlahan, dalam enam hari, ini akan menjadi pertemuan Naga Bangkit Tahunan Dinasti Naga Azure kita. Mengapa kita tidak membuat pengecualian dan membiarkan Mu Yu berpartisipasi dalam acara akbar seperti itu? Pertama, kita bisa mengetahui kekuatan sebenarnya Mu Yu. Kedua, kita bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Akan lebih baik jika anggota klan kita bisa membunuhnya. Maka, tidak ada yang bisa melindungi tanaman merambat naga. Jika Raja Monster Naga Hijau ingin mengetahuinya, kita bisa bilang kita tidak punya mata. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Huff! Mu Yu bahkan dapat menghentikan ahli kesengsaraan melewati gerbang neraka. Kami tidak dapat berpartisipasi dalam Majelis Rising Dragon. Siapa yang kamu harapkan untuk berurusan dengan Mu Yu? Naga Banjir Giyok bertanya dengan nada menghina. Apakah klanmu begitu miskin sehingga kamu bahkan tidak bisa mengirim satu orang pun? Kata Naga Macan Hitam dengan Sinis. Aku ingin tahu siapa yang kalah telak di Majelis Naga Bangkit tahun lalu. Balas Naga Banjir Giyok, tidak mau kalah. Setiap tahun, Raja Monster Naga Hijau tidak mengizinkan pesertanya mengandalkan kekuatan eksternal. Namun, karena Raja Monster Naga Hijau tidak ada di sini tahun ini, peraturannya bisa diubah. Kita hanya perlu menggunakan sedikit trik. Apa menurutmu? Mulut Naga bersayap petir ungu membentuk senyuman tipis. Maksudmu, Naga Banjir Giyok mengerutkan kening. Saat itu, Ewen mau memberitahuku bahwa Mu Yu bisa menghentikan ahli melewati kesengsaraan dari gerbang neraka karena dia mengandalkan pagoda penakluk iblis. Namun, pagoda penakluk iblis tertinggal di Pulau Iblis. Dengan cara ini, Mu Yu tidak bisa mengerahkan kekuatan ahli kesengsaraan melewati. Di sisi lain, kita punya cara untuk meningkatkan kekuatan klan kita. Apakah ada kekurangan elit di klan besar? Mata Naga bersayap petir ungu bersinar dengan cahaya ungu. Bagaimana jika Mu Yu tidak berpartisipasi? Naga Banjir Giyok bertanya. Kalau begitu kita akan mengundang Long Teng untuk berpartisipasi. Sebagai Naga Sejati, jika Long Teng tidak berpartisipasi, para sifter primitif itu akan kecewa. Bukankah begitu? Naga bersayap petir ungu tertawa. Kehidupan di Lembah Fajar menjadi semakin hidup, tapi Long Teng sudah bosan. Dia tidak ingin keluar dan diperlakukan sebagai barang pameran. Setiap kali dia keluar untuk menunjukkan wajahnya, dia akan kembali dengan wajah muram. Mau bagaimana lagi? Kamu sekarang adalah anggota pemberontakan, equal shifters. Kamu harus membangun citramu sendiri. Mu Yu menghiburnya. Benar. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Penampilanmu terlihat seperti orang idiot. Kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Apakah kamu lupa rangkaian gerakan yang aku ajarkan padamu tadi malam? Kata si tampan kecil, jengkel. Little Handsome adalah seseorang yang senang menyaksikan dunia terbakar. Dia telah mengajari Long Teng cara yang benar untuk tampil sebagai pemimpin tadi malam. Dia harus berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung. Sayangnya, Long Teng terbiasa bermalas-malasan. Gerakannya kaku seperti tali rami. Pada akhirnya, ia malah menggerakkan tangan dan kakinya agar bisa mengimbangi gerakannya. Si tampan kecil bersenang-senang menertawakannya. Aku sudah selesai bermain. Jika ada di antara kalian yang ingin bermain, silakan saja. Aku tidak peduli menjadi seorang kaisar. Long Teng tergeletak di tanah. Dia memantul beberapa kali dan meringkuk menjadi bola. Aku tidak memintamu menjadi seorang kaisar. Kamu harus bertanya kepada Raja Monster Naga Azure bagaimana cara berkultifasi. Kultifasimu saat ini tidak sesuai dengan temperamen naga sejati, jadi kita harus mengulur waktu sampai Naga Azure Raja Monster kembali. Selain itu, semua orang di luar adalah pendukung anda. Anda tidak bisa mengecewakan mereka. Kata Muyu. Kiyosue tertawa, itu semua karena Equal Shifters milik Muyu. Semua orang berjuang untuk tujuan yang sama sekarang. Muyu hanya mengatakannya dengan santai. Ia tidak menyangka bahwa Equal Shifters akan memperparah konflik sosial antar shifters. Kaulah yang mengucapkan slogan itu. Kamu bisa pergi dan menjadi kaisar shifter. Long Teng berguling. Apakah aku tidak punya cukup identitas sekarang? Saya adalah pemimpin cabang dari Sekte Kualipil, Master Sekte dari Sekte Mesin Terbang Formasi, dan penguasa Rohyumeng. Saya bahkan mungkin harus menjadi penyelamat dunia di masa depan. Aku lelah setengah mati. Saya tidak peduli menjadi kaisar shifter. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Muyu merentangkan tangannya. 768 Tuan Naga Sejati, teman kecil Muyu, bolehkah aku masuk? Dokter tua itu bertanya dari ambang pintu. Masuk. Kita semua berada di pihak yang sama. Ada apa dengan keraguan? Dragon Teng berteriak dengan ketidakpuasan. Ya. Dokter tua itu buru-buru menjawab dengan hormat. Kemudian, dia buru-buru masuk dan berkata dengan ekspresi serius, teman kecil Muyu, keempat klan naga telah mengirimkan surat undangan. Ini tentang pertemuan naga yang bangkit dalam beberapa hari. Mereka secara khusus mengundangmu dan Tuan Naga Sejati ke menghadiri. Majelis naga yang bangkit. Apa itu? Pertemuan klan naga untuk melahirkan manusia naga kecil. Lalu kenapa mereka mengundang Muyu? Menjadi bidan, si tampan kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu memukul kepala si tampan dan berkata, jangan membuat masalah. Dokter tua, silakan duduk. Dokter tua itu sedikit malu dengan kata-kata si tampan dan duduk. Pertemuan naga bangkit adalah acara tahunan klan iblis. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan generasi muda klan iblis. Setiap anggota klan iblis yang berusia di bawah 50 tahun dapat berpartisipasi. Banyak anggota klan iblis yang telah melejit di majelis naga bangkit dan dikenal oleh semua orang. 50 tahun masih dianggap muda. Bukankah itu pria atau wanita tua? Si tampan kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter tua itu mengangguk. Untuk anggota klan iblis, itulah masalahnya. Karena fisik anggota klan iblis, umur rata-rata mereka 10 tahun lebih lama daripada manusia. Meski begitu, kekuatan mereka secara keseluruhan masih kalah dengan manusia. Lalu apa saja syarat untuk mengikuti majelis naga bangkit? Muyu bertanya. Orang-orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda akan dibagi ke dalam kelompok yang berbeda untuk mengikuti kompetisi. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Anda hanya perlu mengalahkan lawan dalam pertarungan satu lawan satu. Anda tidak dapat menggunakan pil atau harta ajaib untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Semuanya tergantung pada tingkat kultivasi Anda sendiri. Kata dokter tua itu. Setiap tahun, leluhur akan menonton pertemuan naga bangkit. Mereka yang berkinerja luar biasa akan menerima pengakuan naga biru leluhur dan bahkan berkesempatan menerima bimbingan pribadi darinya. Kompetisi ini dibagi menjadi tiga tahap, out of body, severed soul, dan body integration. Tiga teratas di setiap tahap akan dipilih dan mendapat hadiah berbeda. Hadiah apa? Setiap tahun, tiga pemenang pertama adalah sisik naga yang disempurnakan oleh leluhur naga Azure. Ia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan dapat secara instan meningkatkan kultivasi seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Ini adalah sesuatu yang membuat orang iri. Sedangkan untuk sisa tiga tempat kedua dan tiga ketiga, saya tidak yakin hadiahnya apa, tapi semuanya akan menjadi harta karun yang sangat langka. Kata dokter tua itu dengan iri. Sisik naga, aku juga punya sisik naga. Saya bisa memberi anda sebanyak yang anda mau. Dragonfin mengayunkan ekornya, dan sisik di tubuhnya mulai bersinar dengan lampu hijau. Siaosuai mengerutkan bibirnya. Ayolah, bagaimana daun busukmu itu bisa dibandingkan dengan Raja Iblis? Pikirkan tentang bagaimana Longsingyun menggunakan sisik naganya untuk menimbulkan masalah bagi kita. Ular giok memberinya sisik naga, kata Kyaosuai. Tidak heran dia mengeluarkan sisik naga Asure Dragon King di pagoda penyegel Yao. Itu benar-benar sesuatu. Muyu telah melawan Longsingyun sebelumnya, jadi skala naga masih segar dalam ingatannya. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya. Liga naga meningkat adalah kesempatan bagus bagi banyak iblis untuk memamerkan kahlian mereka di depan leluhur naga Asure. Sangat sulit bagi kami klan iblis primitif untuk bersinar di majelis naga bangkit. Yang mendapat tempat pertama semuanya dari klan naga. Kyaosuai, kamu juga tidak mendapat tempat pertama. Muyu bertanya. Kyaosuai menggelengkan kepalanya. Kultivasi saya meningkat pada waktu yang salah. Tahun lalu, saya hanya berada di level ke-6 out of body. Tapi saya bisa mencobanya tahun ini. Teman kecil Muyu, mereka mengundangmu untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga bangkit tahun ini. Yang jelas, mereka bermaksud untuk berurusan denganmu selama pertemuan naga bangkit. Kamu harus berhati-hati, kata dokter tua itu. Berurusan denganku, Muyu mengusap dagunya. Jika sesuatu terjadi padanya, Dragonfin akan berada dalam bahaya. Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi Muyu. Naga anggur tertawa. Yang lain tidak mengetahui kekuatan Muyu, tapi dia dan Suai kecil mengetahuinya dengan sangat baik. Jangan lengah. Leluhur naga Azure tidak ada di sini tahun ini, jadi aturannya ditentukan oleh mereka. Keempat ras naga pada dasarnya mendapatkan sisik naga setiap tahun. Mereka tidak berani menggunakannya di masa lalu. Tapi mereka pasti akan menggunakannya kali ini, kata dokter tua itu dengan sungguh-sungguh. Muyu, apakah kamu ingin berpartisipasi? Kiao Suai bertanya. Tentu saja, kenapa tidak? Muyu bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Bukan hanya aku yang pergi. Dragon Finn, kamu juga harus pergi, kata Muyu setelah hening beberapa saat. Aku, apa yang akan saya ikuti? Saya tidak membutuhkan sisik naga. Aku punya banyak, gumam Dragon Finn. Aku tahu kamu tidak membutuhkan sisik naga, tapi kamu sekarang adalah perwakilan dari kesetaraan Yao Yao. Kamu harus memimpin dan mengalahkan lawanmu untuk menginspirasi rakyat, kata Muyu serius. Cacing tanah besar, apakah kamu takut kalah dari naga berdarah campuran itu? Suai kecil mengejek. Dragon Finn menjulurkan dadanya dan menunjukkan pola naga di tubuhnya. Kenapa aku harus takut pada mereka? Aku akan membuka mulutku dan menggunakan nafas naga sejati untuk membunuh mereka. Karena kalian semua akan berpartisipasi, bolehkah saya berpartisipasi juga? Suai kecil mengangkat cakar kecilnya dan bertanya dengan riang. Dokter tua itu tampak malu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa siapapun dapat berpartisipasi secara bebas, tetapi pesertanya biasanya berasal dari ras iblis. Binatang iblis tidak dapat berpartisipasi. Gampang saja, aku juga bisa bertransformasi menjadi manusia. Suai kecil berkata dengan gembira. Hei, tikus kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan setampan dirimu sendiri jika kamu berubah menjadi manusia? Kata naga Finn dengan heran. Muyu juga sangat penasaran. Dalam perjalanan ke pulau iblis, Little Suai dan Dragon Finn mengatakan bahwa mereka bisa berubah menjadi manusia. Muyu selalu ingin melihat seperti apa mereka ketika berubah menjadi manusia. Namun, yang satu meremehkan wujud manusia karena terlalu jelek, sementara yang lain meremehkan wujud manusia karena tidak cukup menakjubkan. Oleh karena itu, kedua orang narsis ini enggan bertransformasi menjadi manusia. Ayo, 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 cepat dan bertransformasi menjadi manusia agar aku bisa melihatnya, kata Muyu dengan wajah penuh antisipasi. Suai kecil memiringkan kepalanya dan berkata, Aku belum memikirkan akan menjadi orang seperti apa. Hah, Anda dapat dengan bebas mengontrol bentuk manusia Anda. Kiao Suai berkata dengan heran. Dokter tua itu juga sangat bingung. Setelah kita membangkitkan kecerdasan kita, wujud manusia kita sudah diperbaiki. Tidak ada cara bagi kita untuk memilih. Kalau begitu, aku bukan dari ras iblis, kata Suai kecil dengan acuh-ta'acuh. Hentikan omong kosong itu. Berubahlah menjadi bentuk yang lebih manis. Jika kamu terlalu jelek, jangan berpikir untuk tidur di pelukanku di masa depan, desak Muyu. Suai kecil mengibaskan ekornya dan merenung sejenak. Lalu, tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih. Dalam cahaya putih, tubuh Suai kecil terus membesar. Kemudian, dia berteriak dengan suara kekanak-kanakan, saudara tampan pemisah langit dan bumi. Ada kilatan cahaya, dan sesosok tubuh sudah berdiri di atas meja. Dia memiliki mata biru besar, bulu mata panjang, hidung kecil dan manis, dan mulut kecil yang halus. Rambut putihnya berkibar gelisah, dan kulitnya cerah dan kemerahan. Dia tampak seperti boneka porselen setinggi 1 meter. Tubuhnya dibalut ke meja putih, memperlihatkan pusar kecilnya yang lucu. Dia mengenakan celana pendek hitam, dan kaki kecilnya telanjang. Dia tampak seperti anak kecil lucu yang tidak tahu apapun tentang dunia. Wah, suai kecil, aku tidak menyangka kamu akan begitu manis bahkan setelah berubah menjadi manusia. Muyu memandang suai kecil dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk mencubit pipi kecil suai kecil. Dia terlihat sangat imut sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan memujinya sedikit. Ya ya ya, suai kecil mengoreksi. Tikus kecil, kenapa kamu berubah menjadi anak kecil? Longteng mengerutkan bibirnya. Anak-anak lebih tampan, suai kecil dengan gembira melompat-lompat di atas meja. Ayo, suai kecil, datanglah padaku. Kiao suai juga dengan senang hati melambai pada suai kecil. Suai kecil dengan gembira melompat ke pelukan kiao suai dan membenamkan wajahnya di tempat yang lembut. Untungnya kamu tidak berubah menjadi wajah besar dan pinggang kasar. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan untuk memukulmu sampai mati. Muyu melihat tindakan Little Suai yang tidak tahu malu dan berkata dengan serius. Bagaimana denganmu, Longteng? Anda hanya memiliki satu formulir, bukan? Muyu bertanya. Terus, mengapa saya harus berubah menjadi manusia? Ya ampun. Longteng bergumam. Namun, di tengah tawa mengejek Little Suai, dia dengan enggan memancarkan seberkas cahaya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah, dan pada akhirnya, dia menjelma menjadi seorang pemuda malas. Dia memiliki alis yang tajam, wajah yang tampan, dan sepasang mata naga yang bersinar dengan cahaya aneh. Hidungnya tinggi dan lurus, dan sudut mulutnya melengkung ke satu sisi. Dia memasang ekspresi arogan, dan tangannya disilangkan di depan dadanya. Dia tampak seperti pemuda yang manja dan pemberontak. Apa yang salah? Apakah kamu punya masalah? Longteng dengan malas menatap dokter tua yang tertegun itu. Tidak, tidak, aku terlalu terkejut. Umumnya, iblis yang baru saja bertransformasi akan memiliki ciri-ciri binatang iblis. Hanya di masa depan mereka akan menghilang secara perlahan. Namun, Tuan Naga Sejati bisa berubah menjadi manusia yang begitu sempurna. Ini benar-benar membuat orang tua ini terkagum-kagum. Dokter tua itu dengan cepat berkata, Hei, transformasiku juga sangat sempurna. Kata Suai Kecil. Baiklah, kamu bukan iblis. Mu Yu dengan kasar mengusap rambut Little Suai. Xiao Suai adalah roh pedang, makhluk yang lahir dari sembilan pedang surgawi. Itu bukan milik lima elemen dan tidak akan terikat oleh aturan dunia. Inilah yang dikatakan oleh Roh Huan Ying King Yu ketika mereka berada di lapisan surga kedua. Oleh karena itu, Xiao Suai tidak ada hubungannya dengan ras iblis. Longteng dengan malas duduk di kursi di samping Mu Yu. Kalau begitu aku harus berpartisipasi dalam kompetisi Spirit Suffering Stage, kan? Benar, kamu biasanya mengandalkan formasi penghubung hati angin-angin milikku. Aku tidak bisa membantumu selama kompetisi. Apakah kamu sudah menguasai teknik pedangku? Mu Yu bertanya tanpa daya. Longteng mengangguk. Aku sudah mempelajari Dragon Fin Howling the Sky. Aku bisa menggunakannya tanpamu, tapi mungkin tidak sekuat kamu. Bagaimana dengan Suai Kecil? Suai Kecil, berapa tingkat kultifasimu? Mu Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bersama Suai Kecil begitu lama, tetapi dia tidak pernah bertanya tentang tingkat budidaya Suai Kecil. Saat Suai Kecil bertarung, dia akan memanggil pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus meter. Dia tidak mengetahui kekuatan individu Suai Kecil. Suai Kecil duduk di pangkuan Kiao Sue dan tertawa. Aku, saya tidak berkultifasi. Kamu tidak berkultifasi. Kali ini, semua orang terkejut. Mu Yu dengan serius mengukur Suai Kecil dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak merasakan fluktuasi kekuatan roh apapun dari Suai Kecil. 769 Tapi bukankah kamu suka menebas orang dengan pedang petir yang puluhan kali lebih besar darimu? Kekuatanmu hampir sama dengan milikku. Mu Yu bertanya dengan bingung. Ketika dia menggunakan formasi penghubung hati angin-angin untuk berkomunikasi dengan komandan kecil, dia tidak menyadari bahwa komandan kecil tidak memiliki kultifasi. Saya tidak memiliki kultifasi, tetapi saya dapat meminjam kultifasi Anda. Pedangmu adalah pedangku. Lagi pula, aku merasa pedangmu cukup berguna, kata komandan kecil dengan polos. Memikirkannya dengan hati-hati, setiap kali komandan kecil menyerang, dia akan menggunakan formasi penghubung hati angin-angin untuk memanfaatkan niat pedang Mu Yu. Kembali ke Clearwater City, dia juga mengendalikan pedang langit dari empat murid Mu Yu. Kalau begitu sebagai roh pedang, apakah kamu hanya tahu cara menggunakan Dark Heaven Lightning Fall? Mu Yu tidak pernah bertanya pada komandan kecil apa yang dia ketahui. Biasanya, dialah yang akan menjaga musuh-musuhnya. Komandan kecil hanya akan memberinya beberapa informasi. Komandan kecil tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuknya. Komandan kecil menggaruk kepalanya. Aku tahu teknik pedang lainnya, tapi favoritku tetaplah jatuhnya petir langit gelap. Karena petir lebih keren. Lalu jika aku tidak menggunakan formasi penghubung hati angin-angin, apa yang kamu gunakan untuk melawan orang lain? Mu Yu benar-benar tidak berdaya melawan komandan kecil. Aku punya ini. Komandan kecil mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan mengguncangnya. Kemudian, tiga bilah tajam setipis sayap jangkrik muncul dari selah-selah tinjunya. Panjang bilah ini hanya tiga inci. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat terlihat dengan jelas. Namun, Mu Yu tahu bahwa pedang komandan kecil benar-benar tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam. Hingga saat ini, belum pernah ada apapun yang tidak dapat ditembus oleh pedang komandan kecil. Dia hanya tidak tahu apakah komandan kecil bisa menembus kulitnya yang tebal. Baik-baik saja maka, tapi kamu adalah roh pedang. Tidak bisakah kamu menggunakan pedang? Kalau begitu jika waktunya tiba, pinjamkan aku pedang klon bayanganmu. Kata komandan kecil. Mu Yu berpikir sejenak dan mengkonfirmasi aturan kompetisi. Kompetisi mereka tidak akan diadakan pada waktu yang bersamaan, jadi mereka bisa melakukan itu. Pergilah dan berpartisipasi dalam kompetisi out of body stage. Kali ini, kita akan mendapatkan ketiga sisik naga. Mu Yu tersenyum percaya diri. Jika orang-orang ras naga berpikir bahwa mereka bisa mengambil tindakan melawannya dengan bantuan liga naga yang bangkit, maka mereka sebaiknya bersiap untuk menyesalinya. Kedua anak kecil itu masih tidak menyukai wujud manusianya, jadi mereka hanya mempertahankan wujud manusianya sebentar sebelum kembali ke wujud binatangnya. Kiao Sui awalnya ingin berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi karena Long Tang ingin berpartisipasi, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Long Tang. Mu Yu mulai mengajari Long Tang esensi dari naga jatuh yang melolong ke langit. Dia juga mengajarkan kekuatan pedang dengan serius dan berdebat dengan Long Tang. Dragon Fin hanya berada di tahap jiwa terputus. Dia tidak memiliki metode budidaya lain, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan naga. Oleh karena itu, Mu Yu harus memastikan Dragon Fin bisa menang. Mu Yu merenung cukup lama. Pada akhirnya, dia menyegel keterampilan formasinya yang mendalam di beberapa basis formasi bawaan dan menyerahkannya kepada Long Tang dan Xiao Suai. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan luar? Naga Fin bertanya. Gunakan itu sebagai kartu truf. Jika orang lain tidak mematuhi aturan, maka kita tidak perlu mematuhi aturan. Mu Yu bukanlah orang yang mengikuti aturan. Peraturannya sudah mati, tapi manusia masih hidup. Yang terpenting adalah siapa yang terakhir tertawa. Jika dia benar-benar ingin bermain trik, maka keterampilan formasinya tidak begitu bagus untuk diprovokasi. Saya tahu keterampilan formasi saya sendiri. Jika saya tidak menyukai seseorang, maka saya akan memberi mereka bayangan ular guntur. Xiao Suai memberi isyarat, dan pola formasi petir biru mengalir dari ujung jarinya. Dia telah mempelajari banyak keterampilan formasi. Terkadang, keterampilan formasinya tidak kalah dengan Mu Yu. Setelah Mu Yu memahami kekuatan alam, dia juga mempelajarinya. Kalau begitu kita akan menunggu dan memberi kejutan pada orang-orang Monster Aceh itu. Rising Dragon League adalah acara akbar untuk Monster Aceh. Ini adalah medan perang bagi para pemuda Monster Aceh, dan juga kesempatan besar bagi mereka untuk menonjol dalam Monster Aceh. Di sini, mereka bisa melihat kekuatan sebenarnya dari generasi muda Monster Aceh. Ini juga merupakan waktu bagi mereka yang tidak memiliki atau memiliki garis keturunan naga sejati yang lemah untuk bangkit. Oleh karena itu, setiap anggota Monster Aceh menanggapi acara ini dengan sangat serius dan menantikannya. Acara akbar tersebut diadakan di panggung Rising Dragon yang luas di luar kota kerajaan Azure Dragon. Ini adalah tempat yang khusus dibangun oleh binatang iblis untuk mengadakan pertemuan naga bangkit. Rising Dragon Arena dibagi menjadi beberapa area berbeda untuk diajak bertanding oleh orang-orang dengan tingkat budidaya berbeda. Tahap keluar tubuh, tahap jiwa terpisah, dan tahap integrasi tubuh dibagi menjadi beberapa area berbeda. Dokter tua itu sudah menyerahkan nama-nama yang mendaftar. Tidak ada yang memperhatikan Xiao Suai. Fokus semua orang tertuju pada Dragon Finn. Bagaimanapun juga, dia adalah naga sejati kedua yang muncul di dunia. Dia adalah fokus perhatian semua orang. Adapun Muyu, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Satu-satunya yang benar-benar peduli padanya adalah keempat anggota Dragon Rache. Ras Monster tidak tahu apa maksud manusia asing seperti Muyu. Ada juga anggota Monster Rache dari Down Valley yang berpartisipasi dalam Rising Dragon League. Namun, para pemuda tahap jiwa terputus itu secara sadar tidak mendaftar. Semua orang ada di sini untuk melihat bagaimana naga sejati akan mengalahkan ras naga dan membangun prestisenya. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi naga sejati. Ketika Muyu mengikuti dokter tua dan yang lainnya ke Rising Dragon Arena, sudah ada lautan manusia. Ada anggota Monster Rache yang antusias di mana-mana. Tentu saja, di mana ada orang, di situ ada bisnis. Oleh karena itu, banyak sekali makanan yang dijual. Setelah Xiaosuai berubah wujud menjadi manusia, dia memegang tusuk daging babi panggang di satu tangan dan memakannya sampai mulutnya berlumuran minyak. Longteng mengikuti dengan malas di samping. Berita kemunculannya saat ini dalam wujud manusia sudah menyebar, sehingga menarik banyak perhatian. Banyak binatang iblis memandangnya dengan penuh hormat, menantikan penampilannya di majelis naga terbit tahun ini. Dokter tua itu sudah mengatur segalanya. Mereka duduk di tempat istirahat masing-masing. Xiaosuai, bocah cilik ini akan kehabisan setiap kali dia selesai makan. Ketika dia kembali, dia akan membawa kembali banyak makanan. Muyu sakit kepala memberitahunya bahwa dia harus membayar makanannya. Tidak mudah menjadi seorang pengusaha. Tapi mereka bilang aku manis dan memberiku makanan gratis. Xiaosuai mengedipkan mata birunya yang besar dan berkata dengan polos. Muyu terdiam. Dia merasa sedikit iri. Segera, anggota dari empat klan naga besar juga tiba. Dulu, peringkat pertama dari tiga babak liga naga bangkit selalu direbut oleh mereka. Namun, karena naga sejati telah muncul tahun ini, anggota ras monster yang primitif menaruh harapan mereka pada naga sejati. Tahun ini, Raja Monster Naga Azure tidak hadir. Oleh karena itu, upacara pembukaan Rising Dragon League diselenggarakan bersama oleh empat pemimpin klan. Mereka mengeluarkan tiga sisik naga emas bersinar yang ditinggalkan oleh Raja Monster Naga Azure sebelum dia pergi. Pada saat ini, tiga sisik naga melayang di atas kursi juri, dilindungi oleh formasi yang kuat. Sisik naga melambangkan keagungan tertinggi dan juga memiliki kekuatan besar. Ini adalah sesuatu yang dirindukan semua anggota klan yao bahkan dalam mimpi mereka. Naga Bersayap Petir Ungu adalah tuan rumah utamanya. Dia terbang dari kursi juri dan berdiri di platform tinggi menghadap semua anggota Monster Aceh. Semuanya, leluhur Azure Dragon memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak hadir. Namun, kami akan menjunjung tinggi sikap adil dan adil serta menggali potensi setiap anggota muda Monster Aceh. Kami akan menampilkan sikap generasi muda Monster Aceh kami. Semua orang sudah mengetahui aturan Rising Dragon League, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. Saya berharap semua orang bisa bertarung dengan sekuat tenaga dan menunjukkan sisi paling elegan mereka kepada semua orang. Sekarang saya umumkan bahwa Rising Dragon League akan dimulai. Penonton langsung bersorak antusias. Beberapa anggota Monster Aceh bahkan menggunakan alat musik buatannya untuk memainkan musik yang liar dan menyenangkan. Kembang api dan petasan yang indah dinyalakan di sekitar alun-alun. Bahkan ada beberapa anggota Monster Aceh wanita cantik yang menari di panggung naga meningkat. Ini adalah upacara pembukaan. Suasana gembira seperti ini sangat jarang terjadi. Monster Aceh menganggap Rising Dragon League sebagai sebuah acara besar. Anggota Monster Aceh yang tidak bisa mengikuti kompetisi semuanya bernyanyi dan menari, menyemangati para peserta. Seolah-olah ini bukan sebuah kompetisi, tapi lebih seperti pertemuan tahunan. Kalian anggota Monster Aceh sangat bersemangat. Muyu hanya bisa menghela nafas. Dia melihat semacam kembang api di kejauhan berubah menjadi Azure Dragon yang agung. Ia berputar-putar di udara untuk waktu yang lama, tampak sangat hidup. Ia bahkan mengeluarkan auman naga yang realistis, menyebabkan semua orang terkagum-kagum. Sama seperti bagaimana kalian manusia merayakan tahun baru, Liga Naga Bangkit sangat berarti bagi kami. Tahun ini sudah menjadi Liga Naga Bangkit ke-5139. Ini terutama untuk memperingati hari di mana kita berakar di tanah terpencil ini, kata dokter tua itu dengan sebuah senyuman. Setiap tahun, Raja Monster Naga Azure harus mengorbankan tiga sisik naga. Bukankah itu berarti semua sisik di tubuhnya telah dicabut? Siaosuai bergumam dengan roti kukus di mulutnya. Tikus kecil, apa kamu bodoh? Sisik naga akan rontok dan tumbuh kembali, oke, kata Longteng. Upacara pembukaan berlangsung selama dua jam penuh. Setelah semua orang menampilkan bakatnya, acara utama akhirnya dimulai. Urutan kompetisi sudah diputuskan. Ini semua dilakukan oleh dokter tua itu. Dia bertanggung jawab untuk mengatur waktu dan ketertiban semua peserta di Lembah Fajar. Pada tahun-tahun sebelumnya, Racing Dragon League akan berlangsung selama 4 hingga 5 hari, tergantung jumlah peserta. Hari ini, kompetisi Siaosuai dimulai terlebih dahulu, diikuti oleh kompetisi Muyu, dan terakhir kompetisi Longteng. Longteng, jangan mengecewakan semuanya. Tidak baik dikalahkan oleh naga semu itu. Muyu menyemangati Longteng. Dia sebenarnya paling mengkhawatirkan Longteng. Kulit Siaosuai tebal, jadi dia tidak akan mendapat masalah meskipun dia tidak bisa menang. Dia juga tidak perlu mengkhawatirkan anggota monster Rache itu. Di sisi lain, Longteng terlalu bergantung padanya. Kompetisi ini bisa dianggap sebagai pengalaman pembelajaran bagi Longteng. Itu benar. Jika kamu kalah, itu akan menjadi lelucon yang nyata. Siaosuai sama sekali tidak bingung. Tidak diketahui dari mana rasa percaya dirinya berasal. Dia tidak memiliki kultivasi apapun, namun dia masih berani bersaing dengan anggota ras monster panggung keluar tubuh. Aku tidak akan kalah. Sebaliknya, Anda tidak akan kalah dalam satu putaran. Longteng berkata dengan arogan. Di antara generasi muda anggota monster Rache yang berpartisipasi dalam Racing Dragon League, terdapat kultivator out of body stage terbanyak, sekitar 400 di antaranya. Hanya ada sekitar 50 penggarap tahap jiwa terputus, dan bahkan lebih sedikit penggarap tahap integrasi tubuh, sekitar 20. Meskipun anggota monster Rache memiliki umur yang panjang, kemajuan budidaya mereka jauh lebih lambat dibandingkan manusia. Mereka yang mampu menembus tahap integrasi tubuh sebelum usia 50 tahun dianggap sangat berbakat. Bahkan mereka yang bisa menerobos ke tahap jiwa terpisah sebelum usia 40 dianggap jenius. Anggota muda monster Rache yang dibawa oleh Raja Iblis Keraputi untuk bertarung melawan manusia semuanya adalah elit dari monster Rache. Liga naga terbit adalah kumpulan para jenius dari ras monster. Ini juga mengapa ras naga sangat mementingkan liga naga yang bangkit. Di lembah fajar, belum ada seorang pun yang mencapai tahap integrasi tubuh sebelum berusia 50 tahun. Hanya ada tiga kultifator tahap jiwa terpisah, dan mereka semua memilih untuk kalah demi Longteng. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah perlombaan naga. Sampai batas tertentu, memiliki garis keturunan naga sejati memang akan membuat mereka lebih berbakat. Si kecil tampan, kamu berada di area dua. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Dokter tua itu sangat skeptis terhadap kekuatan si tampan kecil. Ia sempat mengira bocah nakal yang masih berbau susu ibunya dan sepertinya belum memiliki budidaya apapun ini, sedang bercanda saat mengatakan ingin berpartisipasi. Siapa yang mengira bahwa Muyu benar-benar akan melepaskan si tampan kecil? Ayo pergi juga. Pertandingan Muyu belum dimulai, tapi dia sudah melemparkan pedang klon bayangan ke si tampan kecil. Si tampan kecil saat ini sedang memegang pedang di bawah ketiaknya dan memegang beberapa makanan di tangannya. Awalnya, pedang klon bayangan sedikit lebih tinggi dari si tampan kecil, namun saat bersentuhan dengan si tampan kecil, pedang itu justru menyusut hingga pas dengan tubuhnya. Long Teng menghilang ke dalam pakaian Muyu. Dia tidak suka dipamerkan kemanapun dia pergi, jadi dia tidak kembali ke wujud aslinya. Pertandingan berikutnya, si tampan kecil melawan Long Aotian. Wasit mengumumumkan dengan lantang. Si tampan kecil berlari dengan pedang klon bayangan di bawah ketiaknya dan paha ayam besar di tangannya. Nak, ada kompetisi yang sedang berlangsung di sini. Cepat kembali, jangan menimbulkan masalah. Tuan rumah kompetisi ini adalah seorang paman yang botak. Bentuk aslinya adalah roh musang. Ketika dia melihat si tampan, yang tingginya hanya 1 meter dan tampak seperti berumur 4 atau 5 tahun, berlari, dia mengira dia adalah anak yang nakal. Si tampan kecil menghabiskan sisa paha ayamnya dan membuang tulangnya. Dia menjabat tangannya, dan semua noda minyak dibersihkan. Dia menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya dan berkata, aku dipanggil si kecil tampan. Paman musang tertegun lama sebelum dia bereaksi. Kamu dipanggil si kecil tampan. Ya. Omong kosong, Anda tidak memiliki kultifasi sama sekali, dan Anda masih sangat muda. Siapa yang mengizinkan Anda berpartisipasi? Tegur paman musang. Kompetisi hanya memiliki batasan usia atas, tetapi tidak ada batasan usia bawah. Si tampan kecil memberi isyarat dengan pedang klon bayangan. Paman musang mengerutkan kening. Liga Naga meningkat memang memiliki batasan usia atas, tetapi apakah semua orang memilih untuk berpartisipasi atau tidak, dan tingkat kultifasi mana yang mereka ikuti, semua orang tahu di dalam hati mereka. Tidak ada seorang pun yang sembarangan berpartisipasi dalam kompetisi yang tidak memenuhi syarat untuk mereka, jadi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu memastikan usia setiap orang. Pada akhirnya, si tampan kecil berhasil menyelinap masuk. Ada beberapa batasan di Racing Dragon Arena, dan hanya mereka yang berusia di bawah 50 tahun yang bisa masuk. Si tampan kecil sudah berdiri di atas panggung, jadi sebenarnya, dia tidak melanggar peraturan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa lawanku masih anak kecil? Apakah ini lelucon? Seorang pria muda berusia akhir 20-an perlahan berjalan dan memandang ke arah si tampan kecil dengan arogan, mengira ada yang tidak beres. Ya, mengapa anak kecil ini ada di sini? Anak siapa ini? Kenapa kamu tidak bergegas pulang? Dia masih sangat muda, dia bahkan belum mulai berkultifasi. Mengapa dia diizinkan menyelinap masuk? Bagaimana jika dia terluka? Ayo, anak ini lucu sekali. Cepat turun, biarkan bibi memperhatikannya baik-baik. Para anggota klan Yao yang menyaksikan di bawah panggung sudah berbicara. Mereka semua menganggap si tampan kecil sebagai anak yang nakal, dan sama sekali tidak melihatnya sebagai peserta. Kenapa belum dimulai? Paman, apakah kita tidak akan melanjutkan kompetisi ini? Si tampan kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman musang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, anak kecil, cepat turun dari panggung. Kami menganggap ini sebagai kerugianmu. Jangan lakukan hal seperti ini lagi, atau aku akan memukulmu. Ada apa denganmu? Kamu jurinya, dan kamu mengumumkan kekalahanku bahkan sebelum kompetisi dimulai. Apakah ada kesepakatan yang mencurigakan dalam pesaing Anda? Si tampan kecil berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Paman musang tidak bisa menahan amarahnya. Kesepakatan curang apa? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu terluka. 770 Hei, nak, kamu sangat tidak patuh. Siapa walimu? Hakim? Paman Itachi? Berteriak ke arah penonton. Dokter tua itu berjalan keluar dari kerumunan dengan canggung dan berkata, eh, biarkan dia berpartisipasi. Dia dari lembah fajar. Dia adalah seorang anak yang jenius. Dokter tua itu tersipu ketika mengatakan itu. Dia tidak tahu apa kemampuan Xiaosuai. Dia hanya tahu bahwa Xiaosuai biasanya terlihat seperti tupai kecil, terletak di samping muyu dan suka makan. Jarang sekali Xiaosuai bertransformasi menjadi manusia dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Muyu setuju, jadi tabib tua itu mengizinkannya naik. Dokter tua, apakah kamu serius? Anak ini bahkan tidak memiliki basis budidaya. Akan buruk jika dia terluka. Hakim melihat bahwa itu adalah dokter tua itu. Dengan status dokter tua di antara para shifter, Hakim dengan sopan membenarkannya. Apakah tidak ada orang lain di lembah fajar? Anda benar-benar mengirim seorang anak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah para shifter primitif telah menurun sedemikian rupa? Naga keluar tubuh Aotian menatap dingin ke arah tabib tua itu. Sebagai anggota klan naga, dia selalu meremehkan para shifter primitif. Hei, Long Aotian atau semacamnya. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah saja. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Apakah anda akan memulainya atau tidak? Xiao Suai berteriak dengan tidak senang. Aku tidak akan bersikap mudah terhadap shifter rendahan. Long Aotian berasal dari klan naga Iblis Piton. Dia baru berusia 25 tahun, tetapi dia sudah berada di tahap keluar tubuh cakrawala ke sembilan. Dia adalah salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi out of body stage. Apa yang sombong tentang naga berdarah campuran? Xiao Suai memarahi. Begitu kata, naga berdarah campuran, diucapkan, para shifter yang berada di bawah panggung menjadi gempar. Meskipun mereka tahu bahwa klan naga adalah ras campuran dan tidak ada garis keturunan mereka yang murni, siapa di antara para shifter yang berani mengatakannya secara terbuka? Klan naga selalu tidak mau mengakui fakta ini. Mereka bersikeras bahwa mereka lebih dekat dengan naga sejati. Sekarang, seorang anak dengan berani menyebut mereka naga berdarah campuran. Itu adalah hal yang sangat tabu bagi klan naga. Long Aotian sangat marah. Beraninya seorang shifter rendahan meremehkan klan naga. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Aku harus mematahkan kakimu. Long Aotian meraung dengan marah. Tanpa menunggu wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, seluruh tubuhnya telah melonjak dengan energi spiritual yang kuat. Lengannya bahkan telah berubah menjadi bentuk naga, dan dia tanpa ampun meraih Xiao Suai. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat Long Aotian menyerang seorang anak berusia 4 atau 5 tahun. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Long Aotian muncul di depan Xiao Suai dalam sekejap mata. Dia akan membunuh Xiao Suai. Namun, si tampan kecil menggoyangkan tangannya dengan jijik dan meregangkan otot-ototnya. Kemudian, tubuhnya bersinar dan cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya. Dia menghilang dari tempatnya. Kepada siapa kamu mencoba memberi pelajaran? Xiao Suai terkekeh. Tiba-tiba, dia muncul di atas Long Aotian dan menendang bagian belakang kepala Long Aotian. Bang! Sebelum Long Aotian sempat bereaksi, dia merasakan kepalanya tenggelam. Sebuah kekuatan besar disalurkan dari kaki kecil Xiao Suai ke tubuhnya. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia terlempar seperti karung pasir yang rusak. Ah! Bagaimana ini mungkin? Semua shifter ternganga kaget. Mereka tidak bisa menutup mulut untuk waktu yang lama. Anak laki-laki kecil yang tampak polos ini telah mengirim Long Aotian tahap keluar tubuh surgawi ke-9 terbang dengan sebuah tendangan. Namun segalanya tidak sesederhana itu. Tepat ketika semua orang mengira Long Aotian akan diusir dari arena oleh Xiao Suai, Xiao Suai muncul di depan Long Aotian dan menendangnya kembali ke Rising Dragon Arena. Jika Anda ingin memberi pelajaran kepada seseorang, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Suai berkata dengan suara kekanak-kanakan. Lalu, semua orang melihat pemandangan yang sangat aneh. Long Aotian, seorang pemuda yang tingginya hampir dua kali lipat dari Xiao Suai, ditendang di sekitar Rising Dragon Arena oleh Xiao Suai seperti karung pasir rusak dari satu sisi ke sisi lain. Kecepatan Xiao Suai bahkan lebih cepat dari Long Aotian. Sebelum Long Aotian mencapai tepi, Xiao Suai sudah menunggunya di sisi lain Rising Dragon Arena. Setelah sekitar seperempat jam, bahkan hakim pun langsung terpana, tidak yakin apakah dia harus meminta berhenti. Aturan dari Rising Dragon League adalah salah satu pihak akan kalah jika mereka mengaku kalah atau terjatuh dari Rising Dragon Arena. Tapi Long Aotian ditendang ke sana kemari. Dia tidak mengaku kalah, juga tidak terjatuh dari Rising Dragon Arena. Yang dia lakukan hanyalah berteriak. Dokter tua itu juga tercengang. Dia mengira Xiao Suai naik hanya karena dia ingin bermain. Siapa yang mengira Xiao Suai begitu lincah? Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Long Aotian. Lumayan, tikus kecil. Sangat memuaskan untuk ditonton, puji Long Teng. Muyu juga tersenyum di sampingnya. Dia mengamati kecepatan dan gerakan Xiao Suai. Dia menyadari bahwa kelincahan Xiao Suai tidak lebih lemah dari seorang kultifator pemutusan roh. Orang yang tidak memiliki kultifasi sama sekali ini memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dan ini karena Xiao Suai menahan diri. Jika tidak, Long Aotian akan lumpuh hanya dengan satu tendangan. Asteris Brak. Ledakan keras lainnya terdengar. Long Aotian menjerit kesakitan terakhirnya saat dia terjatuh dari Rising Dragon Arena, menghantamkan kawah yang dalam ke tanah. Seolah-olah dia telah menghantam hati semua anggota klan Yao yang menyaksikannya. Mereka sangat terkejut dengan anak lucu dan naif ini. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang kelihatannya baru berusia tiga atau empat tahun? Xiao Suai menepuk-nepuk debu di tangannya dan mengambil pedang klon bayangan yang telah dia buang. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa anak ini bahkan tidak menggunakan peralatan sihirnya selama pertarungan. Astaga! Siapa yang melahirkan monster kecil ini? Dia menghajar Long Aotian yang keluar tubuh menjadi tumpukan bubur dengan tangan kosong. Bagus sekali! Siapa yang menyuruhnya menyebut kami setan primitif rendahan? Itu benar, Dokter Tua, Daun Fali Anda sungguh luar biasa. Anda benar-benar memiliki anak yang jenius. Ya ya, Dokter Tua, bolehkah saya pindah ke Daun Fali? Sebagian besar iblis primitif yang tinggal di tempat lain sangat mengagumi Xiao Suai. Merupakan keajaiban bahwa Daun Fali dapat menghasilkan anak yang begitu jenius. Dokter Tua, apakah ini benar-benar anak dari Daun Fali? Beberapa setan masih tidak percaya. Dokter Tua itu terbatuk dua kali dan membusungkan dadanya. Dia berkata dengan serius, itu benar. Dia adalah anak jenius dari lembah Daun. Kami memiliki lebih banyak lagi orang jenius di Daun Fali. Terlalu banyak untuk dihitung. Kali ini, Dokter Tua itu tidak tersipu malu. Sebaliknya, dia sangat bangga. Dia melanjutkan, dengan Lord True Dragon, Daun Fali akan memiliki lebih banyak orang jenius seperti dia di masa depan. Astaga, ini semua berkatuan naga sejati. Ya, ya. Setan-setan yang menyaksikan semuanya kagum. Setan primitif yang bukan anggota Daun Fali sangat iri. Mereka tidak sabar untuk bergabung dengan Daun Fali. Sedangkan untuk naga, ekspresi mereka sangat jelek. Banyak dari mereka mengepung Long Aotian dan memeriksa kondisinya dengan cermat. Mereka menyadari bahwa Long Aotian telah mengalami gegar otak akibat tendangan Xiao Suai. Bocah jahat, beraninya kamu memukulnya begitu keras. Seekor naga dengan taring di mulutnya berdiri dengan marah dan menegur Xiao Suai di atas panggung. Semua orang memandang anggota klan naga ini dengan tatapan aneh. Orang ini benar-benar Kalian para naga terlalu sombong, bukan? Baru saja, Long Aotian ingin membunuh anak ini. Dia begitu sombong hingga ingin mematahkan kaki anak ini. Kamu, seorang pria berusia dua puluhan, berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Pada akhirnya, kamu dipukuli sampai babak belur oleh seorang anak berusia empat atau lima tahun. Tidak apa-apa jika kamu tidak sehebat dia, tapi kamu bahkan melompat keluar untuk mengkritiknya. Apakah kalian orang-orang dari klan naga begitu tidak tahu malu? Naga bertaring itu berkata dengan marah, kamu menghina kami, para naga. Kamu ras rendahan. Para penonton di bawah panggung tidak senang. Ras naga itu arogan dan lalim, memandang rendah ras iblis primitif. Jika ini adalah waktu yang normal, mungkin semua orang akan menelan amarahnya. Bagaimanapun, dinasti naga azure awalnya didominasi oleh ras naga. Namun, sekarang berbeda. Kalian dari klan naga benar-benar telah melupakan asalmu-asalmu. Rendah, apakah anda lupa bahwa separuh nenek moyang anda adalah setan primitif? Itu benar, naga sejati telah muncul di lembah fajar. Dia memiliki garis keturunan murni dan menganjurkan kesetaraan antar iblis. Apa hakmu, orang-orang dengan garis keturunan tidak murni, untuk meremehkan kami? Itu benar, kalian para naga sungguh tak tahu malu. Nenek moyangmu sama dengan kami. Klan V yang primitif mulai mengutup ketidakpuasan, dan seluruh arena dilanda kekacauan. Bahkan ada klan V primitif dan klan naga yang bergulat satu sama lain. Persaingan Rising Dragon League tidak lagi sebatas panggung, namun sudah menyebar ke penonton juga. Bahkan pengumuman wasit tentang kemenangan komandan kecil ditenggelamkan oleh makian keras. Ini sangat menyenangkan. Sekarang semua orang dapat berpartisipasi dalam Rising Dragon League. Ini adalah pertemuan tahunan yang sebenarnya, hiburan terbesar untuk semua. Xiao Suai melompat ke sisi Muyu dan memasukkan pedang klon bayangan ke tangan Muyu. Muyu tidak peduli dengan pertarungan iblis. Dia tidak tertarik untuk menjadi penengah. Dia mencubit pipi Xiao Suai dan bertanya, Xiao Suai, menurutku kamu tidak berada pada tahap out of body, kan? Itu benar. Bukankah saya biasanya memukuli cacing tanah yang besar sampai mereka mencari giginya di tanah? Apa yang aneh tentang itu? Xiao Suai mengeluarkan stick drum dari suatu tempat. Tikus kecil, kapan aku pernah kalah darimu dalam perkelahian? Long Teng berteriak. Kekuatan dan kecepatan Xiao Suai sebanding dengan seorang kultifator jiwa terputus. Dia lebih dari mampu melawan tahap out of body. Lebih penting lagi, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia melanggar aturan karena dia sebenarnya tidak memiliki basis kultifasi. Dia menang murni karena kecepatan. Apa yang terjadi di sini? Kalian semua, berhenti. Suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Sosok naga banjir giok muncul di tengah kerumunan. Auranya yang melonjak mengintimidasi semua orang, menyebabkan semua orang berhenti. Tuanku, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Orang-orang rendahan ini berani menyerang kami secara diam-diam. Fang Dragon yang paling keras tadi berteriak dengan wajah bengkak. Salah satu taringnya patah. Apakah kalian orang-orang primitif rendahan yang mencoba memberontak? Naga banjir giok dengan dingin mengamati iblis-iblis itu, suaranya penuh dengan niat membunuh.